Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. J23. Setelah didesak, akhirnya Mata Hachi menyerah dan mau menyampaikan ceritanya, atau sebagian dari ceritanya. Tidak jauh dari parit benteng itu terdapat berlusin-lusin warung teh kecil yang melayani kaum muruh bangunan dan orang lewat. Di salah satu warung tadinya ada seorang pelayan perempuan yang menarik perhatian semua orang, dan mencoba memikat orang-orang lelaki yang tidak ingin minum teh untuk masuk dan minum, dan orang-orang lelaki yang tidak cukup lapar untuk memesan agar-agar manis. Salah seorang langganan warung itu adalah Hamada, Mata Hachi pun kadang-kadang singgah pada suatu hari, pelayan itu berbisik kepadanya bahwalah membutuhkan bantuannya. Ronin itu, kata si pelayan. Saya tak suka padanya, tapi tiap malam, sesudah warung tutup, pemilik warung menyuruh saya pulang bersama dia. Apa bisa saya sembunyi di rumahmu? Saya takkan menjadi beban. Saya bisa masak buatmu dan menambal pakaianmu, karena permohonannya kedengaran masuk akal, Mata Hachi menyetujui. Cuma itu, demikian ditekankannya tapi Kojiro tidak begitu percaya. Kedengarannya mencurigakan, kenapa begitu tanya Mata Hachi Kojiro tak dapat memastikan, apakah Mata Hachi hanya ingin membuat dirinya tampak tak bersalah, ataukah ingin membualkan ketualangan cintanya tanpa tersenyum sama sekali, kata Kojiro. Ya sudah, panas di sini, kena matahari. Ayo kita pergi ke rumahmu. Di sana kau bisa cerita lagi lebih terperinci, Mata Hachi berhenti berjalan, keberatan tanya Kojiro. Ah, tapi tempat saya itu, tidak pantas untuk menerimamu. Melihat pandangan risau pada mata Mata Hachi, Kojiro pun berkata ringan, ya sudah. Tapi hari-hari ini kau mesti datang menemui aku. Aku tinggal di rumah Iwamaka Kubek I, sekitar setengah jalan naik bukit Isarago, dengan senang hati, omong-omong, apakah kau melihat papan-papan yang dipasang di seluruh kota baru-baru ini, yang ditujukan pada Musasya, orang bilang, ibumu mencari dia juga. Bagaimana kalau kau pergi menjumpainya dalam keadaan saya seperti ini, tak mungkin, goblok. Menghadapi ibumu sendiri tak perlu bermegah-megah. Memang tak mungkin mengetahui, kapan dia akan menemui Musashi, tapi kalau kau tak ada di sana waktu itu, kau akan kehilangan kesempatan selamanya. Kau akan menyesal nantinya, ya, saya mesti segera berbuat sesuatu, kata Matahachi tanpa mengatakan pendapatnya. Dengan perasaan benci, terpikir olehnya bahwa orang-orang lain itu tak mengerti perasaan yang ada antara ibu dan anaknya, termasuk orang yang baru saja menyelamatkan hidupnya ini mereka berpisah. Matahachi berjalan pelan mengikuti jalan berumput, sedangkan Kojiro berpura-pura berangkat ke arah berlawanan, tapi tak lama kemudian balik kanan, mengikuti Matahachi tak lama kemudian, Matahachi tiba di sebuah rumah panjang, rumah-rumah petak yang masing-masing berisi 3-4 petak kecil beratap tunggal. Karena kota Edo tumbuh dengan cepat, dan tidak tiap orang dapat bersikap ulang dalam hal memilih rumah, maka orang pun membuka tanah di mana saja, menurut kebutuhan. Jalan-jalan boleh muncul kebelakanganlah berkembang wajar dari jalan setapak. Pembuangan air berjalan asal saja. Air buangan itu mencari jalannya sendiri, menuju kali terdekat. Sekiranya tidak karena gubuk-gubuk yang dibangun serampangan ini, masuknya orang-orang baru takkan mungkin terserap seluruhnya. Sebagian besar penghuni tempat-tempat seperti itu tentu saja kaum pekerja. Di dekat rumahnya, Mata Haci disambut seorang tetangga bernama Umpai, majikan regu penggali sumur. Umpai duduk bersilang kaki dalam bak kayu besar, hanya wajahnya yang tampak di atas kirai hujan yang dipasang menyamping di dekat bak, agar tidak kelihatan oleh orang lain. Selamat malam, kata Mata Haci. Saya lihat Bapak sedang mandi, saya sudah akan keluar, jawab si majikan dengan ramah. Apa kau mau pakai sekarang? Terima kasih, saya pikir Akemi sudah memanaskan air untuk saya, kalian berdua sudah sama-sama suka, ya? Tak seorang pun di sini yang tahu, kalian berdua ini bersaudara, atau suami istri. Yang mana dari yang dua itu Mata Haci tertawa mengikik malu-malu. Munculnya Akemi menyelamatkannya, dan ia tak perlu menjawab pertanyaan itu, Akemi meletakkan sebuah bak di bawah pohon kesemek, kemudian menuangkan beberapa ember air panas dari rumah ke dalamnya. Selesai melakukan itu, katanya, coba rasakan, Mata Haci, sudah cukup panas apa belum? Sedikit terlalu panas, terdengar bunyi menderit dari kerakan sumur, Mata Haci membuka pakaian, sampai tinggal cawat, dan menimbas ember air dingin yang dituangkannya ke bak mandi, lalu ia masuk ke dalam bak itu. Ahaha, keluhnya puas. Enak rasanya, umpei, yang mengenakan kimono katun musim panas, meletakkan bangku bambu di bawah tanaman labu yang merambat, dan duduk. Laku banyak semangkannya hari ini tidak banyak. Tak pernah saya menjual banyak, Pada waktu itu, Mata Haci melihat darah kering di antara jari-jarinya, dan ia cepat-cepat menghapusnya, saya pikir juga tak mungkin. Tapi saya pikir hidupmu akan lebih ringan kalau kau kerja dalam rombongan penggali sumur, Bapak selalu mengatakan begitu. Jangan Bapak kira saya tidak berterima kasih, tapi jika saya terima itu, mereka takkan mengizinkan saya meninggalkan pekarangan benteng, kan? Itu sebabnya Akemi tak ingin saya menerima pekerjaan itu. Dia bilang, dia kesepian tanpa saya, pasangan yang bahagia, ya, 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 uh ada apa ada yang jatuh ke kepala saya, sebuah kesemek muda jatuh ke tanah, tepat di belakang mata Haci, ha, ha, itu hukuman karena membualkan kesetiaan istrimu itu, sambil terus tertawa, umpei mengetuk-ngetukan kipas yang berlapis bahan penyamak kelututnya, umpei sudah berumur lebih dari 60 tahun, rambutnya putih kusut, menyerupai rami. Ia orang yang dihormati para tetangga dan dikagumi para pemuda, karena para pemuda itu dengan besar hati diperlakukannya sebagai anak-anak sendiri. Tiap pagi, orang dapat mendengarnya menyanyikan namu Myoho Rengekyo, doa suci Nichirenia berasal dari Ito di Provinsi Izu, dan di depan rumahnya terdapat papan bertuliskan Idohorino umpei. Penggali sumur untuk benteng sogun. Untuk membuat banyak sumur yang diperlukan benteng itu, diperlukan keterampilan teknik yang melebih keterampilan buruh biasa. Umpei dipekerjakan sebagai konsultan dan pengerah tenaga buruh karena pengalamannya yang panjang di pertambangan emas semenanjung Izo. Tak ada yang lebih nikmat baginya daripada duduk di bawah lambatan labu yang dicintainya, sambil memintal benang dan minum socu yang murah namun kuat. Socu adalah seikau miskin. Sesudah mata haci keluar dari bak mandi, Akemi memasang tirai hujan di sekeliling bak itu, dan mandi. Kemudian usul umpei muncul sekali lagi dalam pikirannya. Di samping mesti tinggal di pekarangan benteng, kaum buruh diawasi dengan ketat, dan keluarga mereka boleh dikatakan menjadi sandra para majikan di daerah tempat mereka bekerja. Namun pekerjaan di situ lebih ringan daripada di luar, dan upahnya paling tidak dua kali lipat mata haci menghadapi nampan dan berisi tau dingin yang dihias daun kemangi segar semerbak, dan katanya, aku tak ingin menjadi tawanan hanya untuk memperoleh uang sedikit lebih banyak. Aku takkan menjual semangka seumur hidup, tapi sabarlah dulu hidup denganku, Akemi, MMM, jawab Akemi di antara suapan bubur teh dan nasinya. Kupikir kau lebih baik mencoba sekali saja, melakukan sesuatu yang betul-betul ada artinya, sesuatu yang akan membuat orang memperhatikan, Akemi tak pernah berusaha membantah anggapan bahwa ia adalah istri sah mata haci, tapi, sesungguhnya, ia tidak akan mau kawin dengan orang yang tak bisa diandalkan seperti mata haci itu. Melarikan diri dari dunia malam di Sakai Maci dengan mata haci adalah suatu ikhtiar. Mata haci hanyalah tempat bertengger. Dari situ, ia bermaksud terbang ke langit bebas sekali lagi, begitu ada kesempatan pertama. Kalau mata haci pergi bekerja ke benteng, itu tidak sesuai dengan maksud-maksudnya lah merasa bahwa ditinggalkan sendiri akan berbahaya baginya. Khususnya ia takut Hamada akan menemukannya dan memaksanya hidup dengannya. Oh, aku lupa, kata mata haci, ketika mereka selesai makan makanan sederhana itu. Kemudian ia pun bercerita pada Akemi tentang pengalamannya hari itu, namun perinciannya dibuat sedemikian rupa, agar dapat menyenangkan hati Akemi. Begitu ia selesai bercerita, wajah Akemi pucat sambil menarik napas panjang, katanya, kau ketemu Kojilo? Apa kau memberitahukan aku ada di sini? Tidak, kan mata haci memegang tangan Akemi dan meletakkannya di atas lututnya. Tentu saja tidak. Apa kau pikir akan kubiarkan bajingan itu mengetahui tempatmu? Dia orang yang tak pernah menyerah. Dia pasti mengejarmu, saat itu juga mata haci berteriak dan menekankan satu tangan ke sisi wajahnya. Kesemek muda yang jatuh kena pipinya pecah, memercikan dagingnya yang keputihan ke wajah Akemi di luar, dalam bayangan kerumpun bambu yang diterangi sinar bulan, sesosok tubuh yang bukan tak mirip dengan sosok Kojilo, berjalan acuh-ta'acuh ke arah kota Matusensei panggil Iori, yang belum cukup tinggi untuk melihat lewat atas rumput tinggi itu. Mereka berada di dataran Musashino, yang kata orang meliputi sepuluh kabupaten, aku di sini, jawab Musashi. Kenapa kau begitu lama? Saya pikir ada jalan, tapi saya tersesat terus. Berapa jauh lagi kita mesti jalan sampai kita menemukan tempat yang baik untuk tinggal, tinggal. Kita akan tinggal di sekitar sini. Kenapa tidak Iori menatap langit? Ia memikirkan keluasan dan kekosongan tanah di sekitarnya itu, dan katanya, heran, tapi coba bayangkan keadaannya waktu musim gugur. Langit jernih indah, amun segar dirumput. Apa memikirkannya saja tidak membuatmu merasa lebih jernih barangkali juga, tapi saya tidak anti hidup di kota seperti Bapak. Sebetulnya aku tidak anti. Dalam hat tertentu, sungguh senang hidup di antara orang banyak, tapi biarpun dengan kulit tebal, tidak tahan aku tinggal di sana, kalau papan-papan itu dipasang. Kau lihat sendiri apa yang mereka katakan, Ion menyeringai. Memikirkannya saja saya jadi gila, tapi kenapa pula kau marah saya tidak tahan. Kemana pun saya pergi, tak ada yang bicara baik tentang Bapak, tak ada yang dapatku perbuat dalam hat itu, Bapak dapat merobohkan orang-orang yang menyebarkan gesas-gesus itu. Bapak dapat memasang papan-papan sendiri buat menantang mereka, tak ada gunanya memulai perkelahian yang tak dapat kita menangkan, Bapak takkan kalah dari sampah masyarakat itu. Tak mungkin, tidak, kau keliru. Aku akan kalah, bagaimana mungkin karena jumlah. Kalau ku pukul 10, akan datang 100 lagi. Kalau ku kalahkan 100, akan datang 1000. Tak ada kemungkinan menang dalam keadaan macam itu, berarti Bapak akan terus dicertawakan orang selama hidup tentu saja tidak. Seperti semua orang lain, Aku bertekad memiliki nama harum. Aku berhutang budi pada nenek moyangku. Dan aku bermaksud menjadi orang yang tak pernah ditertawakan. Itulah yang mau ku pelajari di STNT, kita bisa saja berjalan terus, tapi saya kira kita takkan menemukan rumah. Bagaimana kalau kita mencoba mencari kuil buat tinggal lagi itu bukan gagasan jelek, tapi sebenarnya yang ku inginkan adalah menemukan tempat yang banyak pohonnya, dan membangun rumah kita sendiri, macam hoteng hara lagi, ya tidak. Kali ini kita takkan bertani. Kupikir, barangkali aku akan melakukan semadi zen tiap hari. Kau bisa membaca buku-buku, dan aku memberikan pelajaran main pedang padamu. Mereka memasuki dataran itu dari desa Kashiwagi, pintu masuk Koshu menuju Edo. Mereka menuruni lereng panjang itu dari Junis Hogongen, kemudian menelusuri jalan sempit yang berkali-kali seakan menghilang di antara rumput musim panas yang mengombak. Ketika akhirnya mereka sampai di bukit kecil yang ditumbuhi pinus, Musashi melakukan pengamatan cepat atas dataran itu, dan katanya, ini cocok sekali, baginya, tempat manapun bisa menjadi rumahnya bahkan lebih dari itu, di manapun ia berada, itulah halam semesta mereka meminjam peralatan dan menggaji seorang buruh dari rumah pertanian terdekat. Ketika Musashi membangun rumah sama sekali tidak canggih, sesungguhnya lah masih dapat belajar cukup banyak dengan mengamati burung-burung yang sedang membuat sarang. Hasilnya, yang selesai beberapa hari kemudian, tampak aneh. Rumah itu kurang kokoh dibandingkan rumah seperti apa di gunung, tapi tidak sekasar gubuk. Tiang-tiangnya dari balok yang masih berkulit, sedangkan sisanya dari gabungan kasar papan, kulit kayu, bambu, dan miskantus Musashi mundur untuk memperhatikan rumah itu bal, bal, kemudian ujarnya sambil berpikir, rumah ini tentunya mirip rumah yang didiami orang banyak pada zaman dewa-dewa, satu-satunya yang mengimbangi keprimitifan rumah itu adalah lembar-lembar kertas yang ditata sedemikian rupa dengan penuh cinta, menjadi soji kecil hari-hari berikutnya, suara Yoi sudah mengelun dari belakang kerai bulu lah mengulang-ulang pelajarannya, suaranya menggema mengatasi bunyi jangkrik. Latihan yang ditempuhnya dalam segala hal sangat keras kepada Jotaro, Musashi tidak menekankan disiplin, karena menurut pendapatnya waktu itu, yang terbaik adalah membiarkan anak-anak yang sedang tumbuh itu berkembang secara alamiah. Tapi, sejalan dengan berlalunya waktu, ia melihat bahwa sifat-sifat jelek cenderung berkembang dan sifat-sifat bal tertekan. Dan ia melihat bahwa pohon dan tanaman yang hendak ditanaminya tak mau tumbuh, sementara rumput liar dan semak-semak tumbuh pesat, tak peduli berapa sering ia menyebasnya selama beberapa ratus tahun sesudah perangonin, bangsa ini seperti masa tanaman rami yang tumbuh liar dan kacau. Kemudian Nobunaga menyebasi semuanya itu, Hideyoshi mengikatnya, dan Ieyasu telah membuka serta melembutkan tanahnya untuk membangun dunia baru. Musashi melihat bahwa kaum prajurit yang hanya menjunjung tinggi praktek-praktek perang, kini tidak lagi merupakan unsur dominan dalam masyarakat. Ciri mereka yang paling menonjol adalah ambis yang tak terbatas. Tapi Sikigahara sudah mengakhiri semua itu, Musashi sudah mendapat keyakinan, biarpun bangsa ini tetap berada di tangan keluarga Tokugawa, atau kembali kepada keluarga Toyotomi, tapi rakyat pada umumnya sudah tahu ke arah mana mereka ingin bergerak, dari kemelut menuju ketertiban, dan dari kehancuran menuju pembangunan kadang-kadangnya merasa dirinya terlalu terlambat dilahirkan. Begitu kebesaran Hideyoshi masuk ke daerah-daerah perdesaan terpencil dan menggugah hati anak-anak lelaki seperti Musashi, maka kemungkinan untuk mengikuti langkah-langkah Hideyoshi sudah menguap jadi, pengalaman sendirilah yang menuntun Musashi mengambil keputusan untuk menekankan disiplin dalam pendidikan Iori. Kalau ia hendak menciptakan seorang samurai, ia mesti menciptakannya untuk masa mendatang. Bukan untuk masa lalu, Iori, Ya, Pak, anak itu langsung saja berlutut di depan Musashi, sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, sudah hampir senja. Waktunya belajar. Ambil pedang-pedang itu, baik, Pak. Ketika pedang-pedang sudah diletakkannya di hadapan Musashi, ia berlutut dan secara resmi memohon pelajaran pedang Musashi panjang, sedangkan pedang Iori pendek, tapi keduanya pedang latihan dari kayu. Guru dan murid saling berhadapan, diam kaku, pedang dipegang setinggi mata. Seberkas sisa sinar matahari mengembang di kaki langit. Rumpun pohon kriptomeria di belakang pondok sudah terbenam dalam kegelapan, tapi kalau orang melihat ke arah bunyi jangkrik, akan tampak sepotong bulan lewat rantingan, mata, kata Musashi Iori membuka matanya lebar-lebar. Mataku. Lihat mataku, Iori berusaha sebaik-baiknya, tapi pandangan matanya rupanya selalu mental sama sekali dari mati Musashi. Bukannya menatap, tapi langsung kalah oleh mati lawannya. Ketika mencoba lagi, ia bahkan merasa pusing mulai terasa olehnya, kepala itu seakan-akan bukan lagi kepalanya sendiri. Tangannya, kakinya, seluruh tubuhnya terasa goyah, lihat mataku perintah Musashi dengan garang, segarang-garangnya. Tapi pandangan mati Iori mengembara lagi. Kemudian, ketika ia dapat memusatkan perhatian ke mati burunya, ia lupakan pedang di tangannya. Kayu melengkung yang pendek itu terasa seberat batangan baja, mata, mati kata Musashi sambil maju sedikit Iori berusaha untuk tidak rebah ke belakang. Untuk itu, sampai berlusin-lusin kali ia dicerca. Begitu ia berusaha mengikuti gerak lawannya dan bergerak maju, kakinya seperti terpaku ke bumi. Tak dapat ia maju atau mundur, dan terasa olehnya suhu badannya naik. Apa yang terjadi dengan diriku pikiran itu meledak seperti bunga api di dalam dirinya. Merasakan terjadinya ledakan kekuatan mental ini, Musashi memekik, serang pada saat itu juga. Ia merendahkan bahunya, mundur, dan mengelap dengan kecekatan seekor ikan sambil terengah, Iori meloncat ke depan, memutar badan, tapi Musashi sudah berdiri di tempat tadi ia berdiri. Konfrontasi pun dimulai, tepat seperti tadi, guru dan murid diam tanpa suara tak lama kemudian, rumput basah oleh embun, dan alis bulan bergantung di atas petohonan kriptomeria. Setiap kali angin bertiup, serangga-serangga seketika berhenti bernyanyi. Musim gugur tiba, sekalipun tidak menakjubkan di siang hari, bunga-bunga liar kini berayun-ayun dengan anggunnya, seperti jubah bulu dewa yang sedang menarik, cukup, kata Musashi sambil menurunkan pedang ia serahkan pedang itu kepada Iori, tapi waktu itu juga terdengar oleh mereka suara dari arah rumpun pohon. Siapa pula itu kata Musashi, barangkali musafir tersesat yang ingin bermalam, lari sana, lihat, Iori berlari ke sisi rumah, dan Musashi mendudukan diri di berada bambu, memandang ke arah dataran. Pohon-pohon elelia sudah tinggi, puncaknya berkembang halus. Rumput bermandikan cahaya, menampilkan kemilau musim gugur yang khas ketika Iori kembali, Musashi bertanya, Musafir, ya bukan, tamu, tamu. Di sini Hojo Shinzo. Dia sudah menambatkan kudanya, dan sekarang menunggu bapak di belakang, rumah ini tak ada depan atau belakangnya, tapi kupikir lebih baik kuterima dia di sini. Iori berlari memutar lewat sisi pondok, dan teriaknya, silakan jalan lewat sini, oh, menyenangkan sekali, kata Musashi. Matanya menyatakan kegembiraan ketika melihat Shinzo sudah sembuh sama sekali, maaf, begitu lama saya tidak menghubungi. Saya kira Anda tinggal di sini supaya jauh dari orang banyak. Saya harap Anda memaafkan saya, karena saya singgah tanpa diduga-duga macam ini, mereka bertukar salam, kemudian Musashi mengajak Shinzo ikut dengannya ke beranda, bagaimana Anda bisa menemukan tempat saya? Tak seorang pun saya beritahu bahwa saya ada di sini, Zushinokosuke. Dia bilang, Anda menyelesaikan kanon yang Anda janjikan kepadanya, dan menyuruh Iori mengirimkannya, ha, ha. Kalau begitu, Iori yang membongkar rahasia itu, tidak apalah. Saya belum cukup tua untuk meninggalkan dunia ini dan mengundurkan diri. Tapi saya pikir, kalau saya menghilang beberapa bulan lamanya, desas-desus jahat itu akan meredah. Dan akan berkurang bahaya pembalasan terhadap Kosuke dan teman-teman saya yang lain, Shinzo menundukan kepala. Saya mesti minta maaf pada Anda. Semua kesulitan ini, sayalah penyebabnya, tidak sepenuhnya begitu. Itu soal kecil. Akar sesungguhnya dari persoalan ini ada kaitannya dengan urusan antara Kojiro dan saya, apa Anda tahu dia sudah membunuh obata Yogoro tidak? Ketika mendengar tentang diri saya, Yogoro memutuskan membalas dendam sendiri. Dia bukan tandingan Kojiro, saya sudah memperingatkan dia, bayangan Yogoro yang berdiri di pintu masuk rumah ayahnya masih jelas dalam pikiran Musashi. Sayang sekali, pikirnya, saya bisa mengerti perasaannya, sambung Shinzo. Semua murid sudah pergi, dan ayahnya sudah meninggal. Dia tentunya berpikir, dialah satu-satunya yang dapat melakukan pembalasan. Paling tidak, rupanya dia sudah pergi ke rumah Kojiro. Tapi tak seorang pun melihat mereka bersama-sama, tak ada bukti yang nyata, M.E.M. Barangkali peringatan itu berakibat sebaliknya dari yang saya maksud justru menggugah rasa harga dirinya, hingga dia merasa mesti berkelahi. Sayang memang, Yogoro satu-satunya orang sederah dengan sensei. Dengan kematiannya, keluarga obata tak ada lagi. Namun ayah saya sudah membicarakan persoalan ini dengan yang dipertuan Munenori, yang kemudian berhasil menempuh prosedur pemungutan anak. Saya akan menjadi ahli waris dan pengganti Kagenori, dan menggunakan nama obata. Memang saya belum yakin bahwa saya sudah cukup matang. Saya pun khawatir akan mengakhiri semua ini dengan mendatangkan Aib lebih lanjut kepada beliau. Bagaimanapun, beliau penganjur terbesar tradisi militer Koshu, ayah Anda adalah yang dipertuan dari awa. Apakah tradisi militer Hojo tidak dianggap sama dengan perguruan Koshu? Dan ayah Anda guru yang sama besarnya dengan Kagenori itu kata orang. Nenek moyang kami berasal dari Provinsi Totomi. Kakek saya mengabdi pada Hojo Ujitsuna dan Uji Yasu dari Odawara, dan ayah saya dipilih oleh Yasu sendiri untuk menggantikan mereka sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang berasal dari keluarga militer terkenal. Apakah tidak luar biasa bahwa Anda menjadi murid Kagenori? Ayah saya mempunyai murid sendiri, dan dia memberikan kuliah pada Sogun tentang ilmu pengetahuan militer. Tapi dia bukannya mengajarkan sesuatu pada saya, sebaliknya dia suruh saya pergi dan belajar dari orang lain. Kau jalan yang keras. Itulah ayah saya, Musashi merasakan kesopanan, dan bahkan keagungan yang wajar, pada sikap Shinzo itu. Dan itu barangkali memang sudah sewajarnya, pikirnya, karena ayah Shinzo, Uji Katsu, adalah seorang jenderal terkemuka, dan ibunya, Putri Hojo Uji Yasu, saya takut sudah terlalu banyak bicara, kata Shinzo. Sesungguhnya, ayah saya yang menyuruh saya kemari. Tentu saja wajar sekali kalau beliau yang datang menyatakan terima kasih pada Anda, tapi sekarang beliau sedang menerima tamu yang ingin sekali bertemu dengan Anda. Ayah minta saya pulang bersama Anda. Maukah Anda datang dan ia memandang wajah Musashi penuh tanya, tamu ayah Anda ingin bertemu dengan saya betul, siapa dia? Saya hampir tak kenal siapapun di Edo, orang yang Anda kenal sejak kecil, Musashi tak dapat membayangkan, siapa orangnya. Matahachi barangkali? Samurai dari benteng Takayama? Seorang teman ayahnya barangkali bahkan Otsu. Tapi Shinzo menolak membuka rahasianya. Saya dilarang mengatakannya. Dan tamu itu mengatakan lebih baik memberikan kejutan pada Anda. Maukah Anda datang rasa ingin tahu Musashi pun bangkit. Ia mengatakan pada diri sendiri, tak mungkin itu Otsu, tapi dalam hati ia berharap demikian. Mari, katanya sambil berdiri. Iori, jangan tunggu aku, Shinzo senang misinya berhasil, dan ia pergi ke belakang rumah, membawa kudanya. Pelana dan sanggur dinya meneteskan air rembun. Sambil memegang kekang, ia menawarkannya kepada Musashi, yang tanpa banyak bicara langsung menaikinya ketika mereka berangkat. Kata Musashi pada Iori, jaga dirimu, aku mungkin tidak kembali sampai besok. Tak lama kemudian, sosoknya sudah lenyap di telan kabut. Malam Iori duduk tenang di beranda, tenggelam dalam lamunan, Meta, pikirnya. Meta, tak terhitung sudah berapa kali ia diperintahkan menatap ke Meta lawan, namun ia belum dapat memahami maksud perintah itu, maupun menghilangkannya dari pikiranlah menatap kosong ke sungai surga. Apa yang salah dengannya? Kenapa kalau Musashi menatapnya, ia tak dapat balas menatap? Ia lebih jengkel akan kegagalannya itu daripada orang dewasa, dan ketika sedang berusaha keras menemukan penjelasan tentang soal itu, tiba-tiba dilihatnya sepasang mata. Meta itu tertuju kepadanya dari antara ranting-ranting tanaman anggur yang membelit sebuah pohon di depan pondok, apa itu pikirnya Meta yang bersinar cemerlang itu mengingatkannya pada Meta Musashi selagi berlangsung pelajaran praktek, tentunya seekor kukus, sudah beberapa kali ia melihat binatang itu sedang makan anggur liar. Meta itu seperti barnatik, meto hantu ganas, binatang teriak iori. Kau pikir aku tak punya keberanian? Kau pikir dapat menundukan aku dengan pandangan Meta? Akanku tunjukkan padamu. Tak bakal aku kalah darimu, dengan tekat-teguh ia ketatkan alisnya, dan ia menatap balik. Kus-kus itu tak bergerak untuk melarikan diri, mungkin karena keras kepala, mungkin juga karena rasa ingin tahu. Matanya begitu cemerlang iori begitu serius dengan usahanya itu, hingga ia lupa bernafaslah bersumpah untuk tidak kalahlah tak mau kalah oleh binatang hina itu. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti beberapa jam, ia tiba-tiba sadar bahwa ia menang. Daun-daun anggur itu bergoyang, dan kus-kus pun lenyap, nah, tahu rasa kau kata iori girang. Badannya basah oleh keringat, tapi lah merasa lega dan segar kembali. Ia berharap dapat mengulangi perbuatannya itu, kalau nanti berhadapan lagi dengan Musashi ia turunkan kerai buluh di jendela dan ia matikan lampu, kemudian ia pergi tidur. Cahaya putih kebiruan memantul dari rumput di luar. Ia tertidur, tapi di dalam kepalanya lah seolah melihat satu titik kecil yang bersinar seperti permata. Pada waktunya, titik itu tumbuh menjadi bentuk samar wajah kus-kus itu dalam tidurnya ia berguling ke sana kemari dan mengeluh, dan tiba-tiba ia merasa yakin bahwa di kaki kasurnya terdapat sepasang metu yang memandanginya. Dengan susah payah ia bangun. Bajingan teriaknya sambil menjangkau pedangnya lah ayunkan pedang itu sehebat-hebatnya, tapi akibatnya lah jadi jungkir balik. Bayangan kus-kus itu menjadi titik yang bergerak di kerai. Ia tebas binatang itu dengan kejam, kemudian ia berlari keluar, dan ia tetap tanaman anggur dengan ganas. Matanya menengadah ke langit, mencari metu kus-kus dan pelan-pelan, tampak jelas olehnya dua bintang besar kebiruan empat guru dengan satu lampunah, kita sudah sampai, kata Singzo, ketika mereka sampai di kaki bukit Akagi dari suara suling yang terdengar seperti iringan tari suci di tempat suci, dan dari api unggun yang tampak lewat kayu-kayuan, Musashi mengira sedang berlangsung testa malam. Perjalanan ke Ushigome itu makan waktu dua jam di satu sisi terdapat pekarangan luas puil Akagi. Di seberang jalan melandai, berdiri tembok tanah sebuah kediaman pribadi yang besar, dan sebuah pintu gerbang yang besar sekali ukurannya. Sampai di pintu gerbang itu, Musashi turun dan menyerahkan kendali pada Singzo, sambil mengucapkan terima kasih Singzo menuntun kuda itu ke dalam, dan menyerahkan kendalinya pada salah seorang samurai yang sedang menanti di dekat pintu masuk, memegang lentera kertas. Mereka semua maju ke depan, menyambut kedatangannya, dan mengantarnya lewat pepohonan, ke sebuah tempat terbuka di depan pendopo yang mengesankan. Di dalam, para pembantu yang memegang lentera berbaris di kiri kanan ruang masuk kepala pelayan menyambut mereka, katanya, silakan masuk. Yang dipertuan sudah menanti bapak. Saya tunjukkan jalannya, terima kasih, jawab Musashi. Ia mengikuti para pelayan itu menaiki sebuah tangga, kemudian masuk kamar tunggu pola rumah itu lain dari yang lain. Beberapa tangga berturut-turut membawa orang ke serangkaian apartemen yang tampak saling menumpuk, mendaki bukit Akagi. Begitu duduk, Musashi melihat bahwa ruangan itu ada di atas sereng bukit. Di sebelah sekungan, di ujung halaman, ia hanya dapat melihat bagian utara parit benteng dan hutan yang melingkari tebing curam itu. Terpikir olehnya, pemandangan dari ruangan itu pada siang hari tentunya mengesankan sekali tanpa bunyi, pintu sebuah jalan keluar yang melengkung, terbuka. Seorang gadis pelayan yang cantik masuk dengan anggunnya, meletakkan nampan berisi kue-kue, teh, dan tembakau di depan Musashi. Kemudian ia menyelingap keluar, tanpa suara, sama dengan sewaktu ia masuk. Seakan-akan kimono dan obinya yang beraneka warna itu muncul dan kemudian mencair kembali ke dalam dinding itu. Sesudah kepergiannya, masih tercium lamat-lamat semerbak harumnya, dan tiba-tiba Musashi jadi ingat akan adanya wanita tak lama kemudian, suan rumah muncul diiringi seorang samurai muda. Dengan menanggalkan sikap resmi, katanya, baik sekali Anda datang, dengan gaya prajurit yang baik. Ia pun duduk bersilang kaki di bantalan yang disediakan oleh pembantunya, dan katanya, menurut yang saya dengar, anak saya telah banyak berhutang budi pada Anda. Saya mohon Anda memaafkan saya karena meminta Anda datang kemari, bukan sebaliknya. Saya mengunjungi rumah Anda untuk menyatakan terima kasih saya, dengan tangan bertumpu ringan pada kipas di pangkuannya, ia sedikit menyorongkan dahinya yang menonjol, saya merasa mendapat kehormatan diundang menjumpai bapak, kata Musashi tidak mudah menaksir rumor Hojohuji Katsu. Tiga gigi depannya sudah tak ada, tapi kulitnya yang lembut mengilap memberikan bukti bahwa ia tak hendak menjadi tua. Kunisnya yang hitam lebat dan hanya terhias beberapa rambut putih itu dibiarkan tumbuh di kiri kanan, untuk menyembunyikan kerut-merut akibat tiadanya ketiga gigi itu. Kesan Musashi yang pertama adalah bahwa orang itu memiliki banyak anak dan baik sekali hubungannya dengan orang-orang muda. Merasa bahwa tuan rumah takkan keberatan, Musashi bicara langsung ketujuan. Putra bapak mengatakan pada saya bahwa bapak punya tamu yang mengenal saya. Siapakah orang itu bukan satu, tapi dua. Anda akan segera melihat mereka, dua orang ya. Mereka kenal baik satu sama lain, dan mereka berdua sahabat saya. Saya kebetulan bertemu dengan mereka di benteng hari ini. Mereka pulang bersama saya, dan ketika Shinzo datang menyambut mereka, mulailah kami mengobrol tentang Anda. Seorang dari mereka mengatakan sudah lama tidak bertemu dengan Anda, dan ingin bertemu. Yang lain, yang mengenal Anda hanya dari nama baik Anda, menyatakan keinginan untuk diperkenalkan, sambil tersenyum lebar, Musashi berkata, Saya tahu. Yang satu takuan Soho, kan betul, seru yang dipertuan Uji Katsu sambil menepuk lutut dengan terkejut. Saya tidak pernah jumpa dengannya sejak pergi ke timur beberapa tahun lalu, sebelum Musashi sempat menduga siapa orang satunya, yang dipertuan sudah mengatakan, Mari ikut saya, dan keluar dari kamar, menuju gang mereka mendaki tangga pendek dan berjalan sepanjang gang yang panjang dan gelap. Tirai hujan terpasang di satu sisi. Tiba-tiba Musashi tak melihat lagi yang dipertuan Uji Katsu. Ia berhenti dan mendengarkan beberapa waktu kemudian, Uji Katsu memanggil, Saya di sini suaranya seperti datang dari kamar terang yang terletak di seberang tempat terbuka di depan gang, Saya tahu, seru Musashi membalas. Tapi Musashi tidak langsung mendekati cahaya itu, melainkan berdiri saja di tempatnya. Tempat terbuka di depan gang itu memikat sekali, Tapi terasa olehnya ada cahaya yang mengancam di tempat gelap itu, Apa yang Anda tunggu, Musashi? Kami di sini, sebentar, jawab Musashi. Tak ada kemungkinan baginya memberikan jawaban lain, Tapi indera ke-6nya mengingatkannya untuk waspada. Dengan diam-diamlah berbalik, Dan berjalan kembali sekitar 10 langkah, Menuju pintu kecil yang menuju halaman. Ia pakai sandal di situ, Dan kemudian berjalan mengitari halaman, Menuju beranda kamar yang dipertuan Uji Katsu, Oh, Anda lewat sana, Ia kata yang dipertuan, Sambil menoleh dari ujung lain ruangan itu. Suaranya menunjukkan kekecewaan, Takuan seru Musashi ketika ia masuk kamar, Disertai senyuman cerah pada wajahnya. Pendeta yang duduk di depan ceruk kamar itu berdiri menyambutnya. Bertemu kembali, Dan di bawah atap yang dipertuan Uji Katsu pula, Rasanya hampir terlampau kebetulan. Susah bagi Musashi meyakinkan dirinya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, Nah, kita mesti saling berkabar dulu, Kata Takuan. Boleh aku memulai Takuan mengenakan jubah polos yang selalu dikenakannya. Tak ada tambahan apapun, Bahkan tasbih pun tidak. Namun ia kelihatan lebih matang daripada sebelumnya. Bicaranya lebih lunak. Sebagaimana pembawaan kasar Musashi telah hanyut akibat usaha kerasnya mendisiplinkan diri, Demikian pula Takuan rupanya telah dapat menghaluskan sifat-sifat yang kasar dan telah lebih banyak diberkati kebijaksanaan Zen. Memang ia bukan lagi seorang pemuda. Sebelas tahun lebih tua dari Musashi, umurnya sekarang mendekati empat puluh, Coba kita ingat-ingat, oh, di Kyoto waktu itu, ya? Ya, ya, aku ingat. Waktu itu tak lama sesudah aku kembali ke Tajima. Sesudah meninggalkan ibuku, ku habiskan waktu setahun untuk berkabung. Kemudian aku mengadakan perjalanan sebentar, beberapa waktu tinggal di kuil Nanshoji di Izumi, kemudian di kuil Daitokuji. Belakangan aku sering bertemu dengan yang di Pertuan Karasumaru, mengarang sajak dengannya, mengadakan upacara-upacara teh, dan mencoba membuang urusan dunia ini. Tanpa ku sadari, sudah tiga tahun waktu ku habiskan di Kyoto. Baru-baru ini aku bersahabat dengan yang di Pertuan Koide dari Benteng Kishiwada, dan bersama beliau datang kemari melihat Edo. Kalau demikian, Anda belum lama di sini ya, sekalipun sudah dua kali aku bertemu dengan hidetada di kuil Daitokuji, dan banyak kali aku diundang menghadapi Easu, tapi inilah pertama kalinya aku mengadakan perjalanan ke Edo. Dan bagaimana denganmu saya di sini sejak awal musim panas, rupanya kau sudah mendapat nama juga di bagian negeri ini, Musashi tidak mencoba memelah diri. Ia menundukkan kepala, katanya, saya kira Anda sudah mendengar sendiri tentang itu, takuan menatapnya beberapa saat, agaknya sedang membandingkan dengan tak kezoh yang lama. Kenapa pula mesti resah? Aneh rasanya, kalau orang seumurmu memiliki nama terlalu baik. Selama kau tidak melakukan sesuatu yang sifatnya tidak setia, tercelah, atau memberontak, apapula urusannya. Aku lebih berminat mendengarkan latihanmu, Musashi menyampaikan urayan pendek tentang pengalamannya belum lama ini, dan mengakhirinya, saya takut masih belum matang, kurang bijaksana, jauh dari pencerahan. Semakin banyak saya mengadakan perjalanan, semakin panjang jalan itu. Saya merasa sedang mendaki jalan gunung yang tak ada ujungnya, memang demikian mestinya, kata takuan, yang jelas merasa senang akan kejujuran dan sikap rendah hati pemuda itu. Kalau orang yang umurnya di bawah 30 tahun menyatakan sudah mengetahui sedikit saja mengenai jalan, itu suatu tanda yang jelas bahwa pertumbuhannya sudah berhenti. Aku sendiri masih bergidik malu, kalau ada orang menyatakan bahwa pendeta kasar macam diriku ini tahu makna pokok zen. Sungguh membingungkan, kalau orang selalu minta aku menguraikan pada mereka tentang hukum Buddha, atau menjelaskan ajaran-ajaran yang benar itu. Orang banyak itu mencoba memandang seorang pendeta seperti memandang Buddha yang hidup. Bersyukurlah bahwa orang lain tidak terlalu tinggi memandangmu, dan bahwa engkau tak perlu memperhatikan penampilan, sementara kedua orang itu gembira memperbaharui persahabatan mereka, para pelayan membawakan makanan dan minuman. Kemudian Pakuan berkata, maafkan saya, yang dipertuan, saya khawatir ada yang kita lupakan. Bagaimana kalau tamu Anda yang lain dibawa masuk? Musashi merasa pasti sekarang, bahwa ia tahu siapa orang keempat itu, tapi ia memilih diam dengan sikap agak ragu-ragu. Kata Uji Katsu, boleh saya panggil kemudian kepada Musashi, saya mesti mengakui, Anda sudah dapat menebak permainan kecil kami. Sebagai yang merencanakannya, saya merasa agak malu, takuan tertawa. Bagus. Saya senang melihat Bapak mau mengakui kekalahan. Kenapa tidak? Bagaimanapun, ini cuma permainan untuk menghibur hati semua orang, kan? Pasti tak bisa menjadi alasan bagi guru Gaya Hojo untuk kehilangan muka, yah, tak sangsi lagi saya kalah, gerutu Uji Katsu dengan suara masih mengandung keengganan. Kenyataannya, biarpun saya sudah mendengar orang macam apa Anda ini, saya belum tahu sampai seberapa jauh Anda terlatih dan terdisiplin. Maka saya putuskan untuk menyaksikannya sendiri, dan tamu saya yang lain itu setuju untuk bekerja sama. Ketika Anda berhenti di gang tadi itu, dia menanti untuk menyergap, siap menarik pedang, yang dipertuan rupanya menyesal telah menguji Musashi. Tapi Anda sadar sedang di jebak untuk memasuki perangkap, lalu menyeberang halaman, sambil menatap Musashi, tanyanya, boleh saya bertanya, kenapa Anda berbuat demikian Musashi hanya menyeringai takuan angkat bicara. Itulah beda antara seorang ahli strategi dan pemain pedang, betul begitu soalnya cuma tanggapan naluriah, yaitu tanggapan naluriah seorang sarjana militer yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip intelektual, melawan tanggapan orang yang mengikuti jalan pedang, yang mendasarkan diri pada hatinya. Menurut jalan pikiran Anda, kalau Anda mengantar Musashi, dia akan mengikuti. Namun, walau tak dapat melihat dengan nyata atau menjama sesuatu yang pasti, Musashi merasa ada bahaya, dan dia bergerak melindungi diri. Reaksinya itu spontan, naluriah, naluriah seperti Wahyu Zen, apakah Anda suka merasakan pertanda macam itu rasanya tidak? Tapi setidaknya saya mendapat pelajaran. Pada waktu merasa ada bahaya, seorang samurai lalu kehilangan akal, atau barangkali justru menggunakan perangkap itu sebagai alasan untuk memamerkan kehebatannya dengan pedang. Ketika tadi saya melihat Musashi kembali, mengenakan sandal dan melintas halaman, saya terkesan sekali, Musashi terus diam. Wajahnya tidak mengungkapkan rasa senang mendengarkan kata-kata pujian dari yang dipertuan uji katsu itu. Pikirannya tertuju kepada orang yang berdiri dalam gelap di luar, yang kondas karena seng korban tidak masuk perangkap kepada tuan rumah, iya berkata, boleh saya mohon agar yang dipertuan dari Tajima mengambil tempat duduk di antara kita sekarang. Oh, apapula itu uji katsu kagum, juga takuan. Bagaimana Anda bisa tahu sambil mundur memberikan tempat kehormatan bagi Yagiumu Nenori, Musashi berkata, walaupun gelap, saya dapat merasakan kehadiran pemain pedang yang tak ada taranya. Menimbang wajah-wajah lain yang hadir di sini, rasanya saya bisa menebak siapa orang saptunya itu, sekali lagi Anda berhasil uji katsu berkata dengan kagum mendapat anggukan darinya, takuan pun berkata, yang dipertuan dari Tajima. Benar sekali sambil menoleh ke pintu, lah berseru, rahasia sudah terbongkar, yang dipertuan Munenori. Silakan menggabungkan diri dengan kami, terdengar tawa keras, dan Munenori muncul di pintu. Ia bukannya mengambil tempat dengan nyaman di depan ceruk kamar, melainkan berlutut di depan Musashi dan menyalaminya sebagai orang yang setara dengannya, katanya, nama saya Mata Amon Munenori. Saya harap Anda ingat pada saya, suatu kehormatan bagi saya dapat bertemu dengan Bapak. Saya Ronin dari Mimasaka, Miyamato Musashi nama saya. Saya mohon petunjuk Bapak di masa mendatang, Kimura Sukukuro menyebut nama Anda beberapa bulan lalu, tapi waktu itu saya sedang sibuk karena penyakit tayah saya. Bagaimana kabarnya yang dipertuan Sekis Husayah? Beliau sudah tua sekali. Tak bisa kita tahu, ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan dengan sikap ramah penuh kehangatan, ayah saya membicarakan Anda dalam sebuah suratnya, dan takuan beberapa kali saya dengar bicara tentang Anda. Mesti saya katakan, reaksi Anda beberapa menit yang lalu itu mengagumkan. Kalau Anda tidak keberatan, rasanya kita mesti anggap pertarungan yang Anda usulkan itu sudah berlangsung. Saya harap Anda tidak tersinggung bahwa saya melaksanakannya dengan care, tidak lazim, yang mengesankan Musashi adalah kecerdasannya dan kematangannya, dan itu sesuai sekali dengan nama baik Daimyo itu. Saya merasa malu karena Bapak begitu penuh perhatian, jawab Musashi sambil membungkuk rendah sekali. Sikap hormat yang diperlihatkan itu wajar, karena status yang dipertuan Munenoi demikian jauh di atas status Musashi, sehingga bisa dikatakan beliau berada di dunia lain. Sekalipun perdikan yang dipertuan Munenoi hanya bernilai 50 ribu gantang, tapi keluarganya terkenal sebagai hakim provinsi sejak abad 10. Kebanyakan orang akan merasa janggal mendapati salah seorang guru pribadi Sogun berada di ruangan yang sama dengan Musashi, apalagi bercakap-cakap dengannya dalam suasana bersahabat, tidak resmi. Musashi merasa lega, karena baik Ujikatsu yang sarjana dan anggota pengawal Panji-Panji Sogun, maupun takuan yang asalnya pendekta desa itu, tidak merasakan hambatan karena pangkat Munenoi Sekhangat didatangkan, mangkuk-mangkuk dipertukarkan, kemudian menyusul percakapan dan tawa. Perbedaan umur dan kelas dilupakan. Musashi tahu, ia diterima dalam lingkungan terpilih bukan karena statusnya. Ia sedang menekuni jalan, seperti juga mereka. Jalan itulah yang memungkinkan persahabatan itu. Pada suatu ketika, takuan meletakkan mangkuknya dan bertanya pada Musashi, bagaimana kabar Ujikatsu dengan wajah sedikit memerah? Musashi menjawab bahwa ia sudah beberapa waktu lamanya tidak melihat atau mendengar tentang Ujikatsu. Sama sekali tidak sama sekali, malang sekali. Kau tak dapat meninggalkannya dalam kesukaran selamanya. Dan untukmu sendiri pun itu tak baik, yang Anda maksud dengan Ujikatsu itu, apa gadis yang pernah tinggal dengan ayah saya di Koyagyu? Tanya Munenori. Ya, jawab takuan, mewakili Musashi, saya tahu di mana dia berada. Waktu itu dia pergi ke Koyagyu dengan kemenakan saya, Hyogo, untuk membantu merawat tayah saya, terpikir oleh Musashi, kehadiran sarjana militer ternama itu, dan takuan, memungkinkan mereka berbicara tentang strategi atau membahas Zen, sedangkan dengan hadirnya Munenori dan Musashi, pokok pembicaraan dapat berpusat pada pedang sambil mengangguk meminta maaf kepada Musashi, takuan bercerita pada orang-orang lain tentang Otsu dan hubungannya dengan Musashi. Cepat atau lambat, demikian kesimpulannya, harus ada orang yang menyatukan kalian berdua lagi, tapi saya takut itu bukan tugas pendeta. Saya mohon bantuan dari Anda berdua dalam hal ini, yang dimaksudnya adalah agar Ujikatsu dan Munenori bertindak sebagai wali Musashi, mereka agaknya mau menerima peranan itu. Munenori menyatakan bahwa Musashi sudah cukup umur untuk berkeluarga, sedangkan Ujikatsu mengatakan ia sudah mencapai tingkat latihan cukup tinggi. Munenori menyarankan agar hari-hari itu Otsu dipanggil kembali dari Koyagyu dan dikawinkan dengan Musashi. Kemudian Musashi dapat menetap di Edo. Di situ, bersama dengan rumah Ono Tadaki dan Yagyu Munenori, rumahnya akan membentuk tiga serangkai pedang dan mengantar orang ke zaman keemasan ilmu pedang di ibu kota baru. Takuan maupun Ujikatsu sependapat khususnya, yang dipertuan Ujikatsu, yang ingin sekali membalas kebaikan Musashi pada Shinzo, hendak mengusulkannya sebagai guru Sogun, dan ini gagasan yang sudah mereka pertimbangkan bertiga, sebelum mereka menyuruh Shinzo memanggil Musashi. Dan sesudah melihat reaksi Musashi terhadap percobaan mereka, Munenori sendiri pun sekarang bersedia memberikan penjelasan atas rencana itu. Ada beberapa kesulitan yang mesti diatasi, satu di antaranya adalah bahwa seorang guru dalam rumah tangga Sogun juga harus menjadi anggota pengawal kehormatan. Karena banyak dari anggota pengawal kehormatan itu pengikut setiap keluarga Tokugawa semenjak Ieyasu memegang perdikan Mikawa, maka ada keengganan untuk menerima orang-orang baru, dan semua calon diselidiki dengan teliti. Namun demikian, dengan usulan dari Ujikatsu dan Munenori, disertai surat jaminan dari Takuan, diperkirakan Musashi akan lulus soal yang agak sukar adalah keturunannya. Tidak ada catatan tertulis yang dapat membuktikan keturunannya sampai pada Hirata Sogun Klan Akamatsu, dan tidak ada pula daftar silsilah yang dapat membuktikan bahwa ia dari keluarga samurai yang baik. Ia sudah pasti tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga Tokugawa. Sebaliknya, terdapat fakta yang tak terbantah bahwa sebagai pemuda hijau umur 17, ia telah ikut berperang melawan angkatan perang Tokugawa di Sekigahara. Namun terbuka kemungkinan, Ronin lain dari bekas klan musuh telah juga menggabungkan diri dengan keluarga Tokugawa sesudah pertempuran Sekigahara. Bahkan Ono Tadaki, seorang Ronin dari klan Kitabatake yang sedang bersembunyi di Isemat Suzaka, punya perjanjian menjadi guru sogun, sekalipun ada hubungan-hubungan yang tak dikehendaki sesudah ketiga orang itu sekali lagi menimbang hal-hal yang positif dan negatif, Takwan berkata, baiklah kalau begitu, mari kita usulkan dia. Tapi barangkali kita mesti mengetahui dulu, bagaimana pendapatnya sendiri, persoalan itu dikemukakan kepada Musashi, dan Musashi menjawab peringan, sungguh baik dan dermawan bahwa bapak-bapak menyarankan hal ini, tapi saya tak lebih dari seorang pemuda yang belum matang, jangan berpikir seperti itu, kata Takwan dengan nada terus terang. Yang kami nasihatkan padamu adalah supaya engkau menjadi matang. Mau kau membangun rumahmu sendiri, ataukah ada rencanamu untuk membuat Otsu terus mengembara tanpa batas, seperti yang dilakukannya sekarang Musashi merasa dipojokan. Otsu memang pernah mengatakan mau menanggung kesulitan apapun, tapi itu sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab Musashi apabila kemalangan menimpa Otsu. Memang biasa seorang perempuan bertindak sesuai dengan perasaannya sendiri, tapi kalau hasilnya tidak menyenangkan, laki-laki lah yang disalahkan bukannya Musashi tak ingin menerima tanggung jawab itulah ingin sekali menerimanya. Sikap Otsu itu dituntun oleh rasa cintanya, dan beban cinta itu sama beratnya, baik untuk Musashi maupun untuk Otsu. Namun Musashi merasa masih terlalu pagi-baginya untuk kawin dan berkeluarga. Jalan pedang yang panjang dan berat terbentang DL hadapannya, dan keinginannya untuk menempuh jalan itu tidak berkurang bahwa sikapnya terhadap pedang sudah berubah, tidaklah mempermudah persoalan itu. Semenjak pengalaman di Hotengahara, pedang penakluk dan pedang pembunuh baginya sudah merupakan masa lalu, dan tidak lagi ada guna atau artinya menjadi ahli teknik pun tidak membangkitkan seleranya, sekalipun ia akan memberikan pelajaran kepada orang-orang Sogun. Akhirnya ia mengerti bahwa jalan pedang mesti memiliki tujuan-tujuan khusus, menegakkan ketertiban, melindungi, dan menghaluskan semangat. Jalan itu mesti merupakan jalan yang dapat didambakan orang, sebagaimana orang mendambakan hidupnya sendiri, sampai hari kematiannya. Kalau jalan semacam itu ada, bukankah jalan itu dapat dipergunakan untuk mendatangkan perdamaian di dunia dan kebahagiaan bagi semua orang ketika ia menjawab surat Sukukuro dengan tantangan kepada yang dipertuan Munenori itu, alasannya bukanlah dorongan dangkal untuk memperoleh kemenangan, yang akan memungkinkannya menantang sekis husai. Sekarang yang menjadi keinginannya adalah melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Tentu saja bukan dalam skala besar. Perdikan kecil tak berarti cukuplah baginya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang, dalam bayangannya, dapat memajukan prinsip pemerintahan yang baik tapi ia tidak memiliki keyakinan untuk menyatakan gagasan-gagasan ini, karena ia merasa para pemain pedang lain akan menganggap ambisi-ambisi mudanya itu keterlaluan. Atau, kalau mereka menanggapinya dengan sungguh-sungguh, mereka akan merasa terpaksa memperingatkannya, politik itu menjurus pada kewansuran. Masuk dalam pemerintahan, berarti ia menodai pedang yang dicintainya. Dan mereka akan memperingatkannya karena keprihatinan mereka yang tulus terhadap jiwa musashi. Ia bahkan percaya bahwa jika ia mengemukakan pikirannya yang terus terang, kedua prajurit dan pendepak itu akan tertawa atau kaget ketika ia sungguh-sungguh berbicara, maka yang keluar adalah protes bahwa ia masih terlalu muda, terlalu mentah, dan latihannya belum mencukupi, akhirnya takuan menukasnya. Serahkanlah pada kami, katanya yang dipertuan Uji Katsu menambahkan, kami akan berusaha agar hasilnya baik buat Anda, maka diputuskanlah soal itu karena setiap kali Simzho masuk untuk meratakan nyala lampu, maka ia dapat menangkap pokok percakapan orang-orang itu. Diam-diam ia menyatakan kepada ayah dan tamunya, bahwa apa yang didengarnya itu sangat mengembirakan pohon lokus mata haci membuka matu dan memandang ke sekitar, lalu bangkit dan melongokan kepalanya ke pintu belakang. Akemi panggilnya tidak ada jawaban ada sesuatu yang mendorongnya untuk membuka lemari dinding. Belum lama Akemi selesai membuat kimononya yang baru. Tapi kimono itu tidak ada maka ia pergi ke rumah sebelah, yaitu rumah Umpai, kemudian ia menyusuri jalan kecil yang menuju jalan besar. Dengan penuh kekhawatiran ia tanyai semua orang yang ia jumpai, apakah mereka melihat Akemi? Saya melihat dia tadi pagi, kata istri tukang arang. Betul? Di mana dia berpakaian rapi? Saya tanya, mau ke mana dia pergi, dan katanya menengok keluarga di sinagawa, sinagawa apa dia tak punya keluarga di sana tanya perempuan itu ragu-ragu mata haci hendak mengatakan tidak, tapi seketika itu juga tersadar. Oh, ya, tentu saja. Jadi, dia pergi ke sana, apakah ia akan mengejar Akemi? Sesungguhnya ikatannya dengan Akemi tidak terlalu kuat, dan ia lebih merasakan jengkel daripada apapun yang lain. Menghilangnya Akemi meninggalkan rasa pahit manis kepadanya ia meludah dan melontarkan satu-dua makian, kemudian berjalan ke pantai, di sisi lain jalan Raya Sibaura. Naik sedikit dari tepi air itu, berserahkan rumah-rumah nelayan. Sudah menjadi kebiasaannya tiap pagi datang kemari selagi Akemi memasak nasi, dan di situ ia mencari ikan. Biasanya, paling tidak 5-6 ekor ikan ia dapat dengan jaringnya, dan ia pulang tepat pada waktunya, hingga ikan itu dapat dimasak untuk makan pagi. Hari inilah abaikan saja ikan itu, ada apa? Mata haci pemilik rumah gadae di jalan utama itu menepuk bahunya, Selamat pagi, kata mata haci, enak sekali keluar pagi-pagi, ya. Aku senang melihatmu keluar berjalan-jalan tiap pagi. Itu baik sekali untuk kesehatanmu, Bapak berkelakar, saya kira. Barangkali kalau saya kaya seperti Bapak, saya akan berjalan-jalan untuk kesehatan saya. Untuk saya, berjalan ini pekerjaan kelihatannya kau kurang sehat. Ada apa mata haci mengambil segenggam pasir, dan membuangnya sedikit-sedikit bersama angin. Ia maupun Akemi kenal baik dengan pemilik rumah gadae, yang pernah membantu mereka dalam beberapa keadaan darurat tanpa menghiraukan penerimaan mata haci, orang itu melanjutkan, Kau tahu, ada yang ingin kubicarakan padamu, tapi belum pernah ada kesempatan. Apa kau akan pergi kerja hari ini, ah? Buat apa repot-repot? Jual semangka itu kan tak boleh disebut penghidupan. Ayo menangkap ikan denganku. Mata haci menggaru kepalanya dan menampakkan wajah minta maaf. Terima kasih, tapi saya betul-betul tak ingin menangkap ikan. Nah, kalau kau tak ingin, tak perlu kau menangkap ikan. Tapi ayolah pergi. Nanti kau akan merasa lebih ringan. Di sana itu perahuku. Kau bisa mendayung, kan saya kira bisa. Ayo pergi. Akanku ceritakan padamu, bagaimana Kero mendapatkan uang banyak barang kali seribu keping emas. Nah, bagaimana pendapatmu tiba-tiba mata haci berminat sekali menangkap ikan sekitar seribu meter dari pantai, air masih cukup dangkal, hingga dasarnya dapat disentuh dengan dayung. Sambil menghanyutkan perahu, tanya mata haci, bagaimana Kero mendapat uang itu sebentar lagi akan ku ceritakan padamu. Pemilik rumah gedai memperbaiki letak badannya yang besar sekali di tempat duduk di pinggir perahu. Ada baiknya kalau kau memegang joran di atas air, kenapa begitu lebih baik kalau orang mengira kita memancing. Dua orang berdayung sampai sejauh ini, hanya untuk berbicara, akan kelihatan mencurigakan, kalau begini, bagaimana bagus? Pemilik rumah gedai mengeluarkan pipa bermangkuk keramik, mengisinya dengan tembakau mahal, dan menyalakannya. Sebelum menyampaikan apa yang ada dalam pikiranku, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apa kata para tetanggamu tentang diriku? Tentang Bapak ya, tentang Dezo dari Narai? Yah, pemilik rumah gedai mestinya jahat, tapi semua orang mengatakan Bapak ini baik sekali dalam meminjamkan uang. Mereka bilang, Bapak orang yang mengerti kehidupan, yang kemaksud bukan praktek usahaku. Aku ingin tahu pendapat mereka tentang diriku pribadi, mereka berpendapat Bapak orang baik, orang yang punya hati. Saya bukan menjilat Bapak. Memang itulah yang mereka katakan, apa tak pernah mereka berkomentar bahwa aku orang yang religius? Oh, ya, tentu saja. Semua orang kagum melihat kedermawanan Bapak, apa orang-orang dari kantor hakim pernah datang bertanya tentang aku tidak? Buat apa pula Dezo tertawa kecil. Kukira kau merasa pertanyaan-pertanyaanku ini bodoh, tapi persoalannya adalah aku ini bukan betul-betul pemilik rumah gadai. Apa mata haji, barangkali kau takkan pernah punya kesempatan lain untuk mendapat uang banyak sekaligus? Bapak barangkali benar. Nah, kau ingin-ingin apa pohon uang? Apa yang mesti saya lakukan berjanji padaku dan melaksanakannya? Cuma itu, cuma itu. Tapi kalau kau mengubah pikiran kemudian, boleh dibilang kau mati. Aku tahu kau membutuhkan uang, tapi pikirkan dulu baik-baik, sebelum kau memberikan jawaban terakhir, lalu apa yang mesti saya lakukan? Tanya mata haji curiga. Kau mesti jadi penggali sumur. Cuma itu, di benteng Edo Dezo melayangkan pandang ketuluk. Kapal-kapal berisi bahan bangunan dan mengibarkan bendera beberapa keluarga besar Todo, Arima, Kato, Deit, Hosokawa berbaris hampir-hampir bersingung haluan dan bulitan. Cepat sekali daya tangkapmu, mata haji, pemilik rumah gadai itu mengisi kembali pipanya. Benteng Edo itulah yang justru kupikirkan. Kalau aku tak salah, umpe sudah sering mendesakmu supaya kau mau menggali sumur. Wajar sekali kalau kau memutuskan menerima tawarannya itu, cuma itu yang mesti saya lakukan. Bagaimana mungkin menjadi penggali sumur bisa mendapat uang banyak sabarlah. Akanku ceritakan semuanya ketika mereka kembali ke pantai, mata haji gembira sekali. Mereka berpisah dengan suatu janji. Malam itu ia mesti menyelinap tanpa dilihat orang, dan masuk rumah Dezo untuk menerima panjar 30 ketika masih ia pulang, tidur, dan bangun beberapa jam kemudian. Terbayang olehnya uang dalam jumlah besar yang akan segera menjadi miliknya itu menari-nari di depan matanya. Uang yang jumlahnya fantastis itu bisa menebus semua nasib buruk yang dideritanya sampai waktu itu. Dan cukup untuk hidup seterusnya. Tapi yang lebih mengembirakan lagi adalah nantinya ia dapat menunjukkan pada orang banyak bahwa mereka keliru, dan bahwa akhirnya ia toh berhasil terserang oleh demam uang, ia tidak dapat lagi tenang. Mulutnya terasa kering, bahkan sedikit kakula keluar, berdiri di jalan kosong yang menghadap rumpun bambu di belakang rumah, dan pikirnya, siapa dia sebetulnya? Apa yang mau dilakukannya? Lalu ia mulai mengingat kembali percakapannya dengan Dezo para penggali sumur waktu itu bekerja di Goshinjo, benteng baru di lingkaran barat. Dezo mengatakan padanya, kau mesti menunggu kesempatan, sampai kesempatan itu datang sendiri, dan waktu itulah kau mesti menembak songgun baru itu dengan bedil, senapan dan amunisinya ada di pekarangan benteng, di bawah pohon lokus besar yang sudah berabad-abad umurnya, dekat gerbang belakang, di kaki bukit memiji tak perlu disebutkan lagi, bahwa kaum muruh mendapat pengawasan ketat, tapi hidup tada suka berkeliling dengan para pembantunya, memeriksa pekerjaan. Gampang sekali melaksanakan tujuan itu. Dalam hiruk pikuk yang kemudian terjadi, Mata Hachi dapat menyelamatkan diri dengan melompat ke parit luar, dan dari situ para pengikut Dezo akan menyelamatkannya. Pasti, demikian dikatakannya Mata Hachi kembali ke kamarnya, dan menatap langit-langit. Seolah-olah ia mendengar suara Dezo memisikan kata-kata tertentu berulang kali, dan teringat olehnya bagaimana bibirnya sendiri bergetar ketika ia mengatakan, ya, akan saya lakukan, dengan bulu Roma meremang, ia bangkit berdiri. Oh, ini mengerikan. Aku akan pergi ke sana sekarang juga, dan mengatakan padanya, tak ingin aku ambil bagian, kemudian diingatnya kata-kata lain yang diucapkan Dezo, nah, sesudah ku ceritakan semua ini padamu, berarti kau sudah terikat. Aku tak suka ada sesuatu terjadi denganmu, tapi kalau kau ingkar, teman-temanku yang akan mengambil kepalamu paling lama tiga hari, tatapan matu Dezo yang dingin menusuk waktu mengucapkan kata-kata itu terbayang kembali di macemata haci. Mata haci berjalan menempuh jarak singkat menyusuri jalan Nishikubo, menuju sudut jalan Raya Takanawa, tempat berdirinya rumah gadai. Teluk yang sudah terselimut kegelapan berada di ujung jalan samping. Ia masuki jalan kecil di sisi gudang yang dikenalnya itu, kemudian ia dekati pintu belakang toko yang tidak menarik perhatian itu, dan mengetuk pelan, tidak dikunci, segera terdengar balasannya, Dezo ya, aku senang kau datang. Mari masuk gudang, sebuah tirai hujan dibiarkan terbuka. Mata haci masuk gang luar dan berjalan mengikuti pemilik rumah gadai itu, duduk, kata Dezo sambil meletakkan lilin di atas peti pakaian panjang dari kayu. Sambil duduk menyilangkan tangan, tanya Dezo, kau sudah bertemu umpe ia, kapan tak akan membawamu ke benteng lusa. Waktu itu dia mesti membawa sepuluh buruh baru. Dia bilang, saya masuk rombongan itu, jadi, semua sudah beresapi kepala daerah dan lima anggota rukun, tetangga masih harus membubuhkan cap pada dokumen-dokumennya, bukan soal. Kebetulan aku anggota perkumpulan itu, betul? Bapak apa yang mengherankan? Aku salah seorang pengusaha berpengaruh di lingkungan ini. Musim semi yang lalu, kepala daerah mendesaku menjadi anggota, oh, saya tidak heran. Saya, saya cuma tidak tahu. Itu saja, ha, ha. Aku tahu betul apa yang kau pikirkan. Menurut pikiranmu, sungguh skandal besar bahwa orang macam aku duduk dalam pengurus yang kerjanya mengurusi lingkungan. Nah, baikku sampaikan saja padamu, kalau kita punya uang, semua orang akan mengatakan kita orang baik. Tak dapat kita menolak menjadi pemimpin setempat, biarpun kita mencobanya. Nah, pikirkan, mata haci. Tak lama lagi, kau pun akan punya uang banyak, ya-ya, kata mata haci, terbata-bata, tak mampu menekan gemetarnya. Bebe bapak mau kasih saya panjar sekarang tunggu dulu, Deizo mengambil lilin dan pergi ke bagian belakang gudang. Dari sebuah kotak perhiasan di atas rak, ia hitung 30 keting emas. Ia kembali, dan katanya, ada yang bisa kau pakai membungkus tidak? Pakai ini, ia pungut gombal katun dari lantai dan lalemparkan pada mata haci. Lebih baik kau masukkan dalam kantong perutmu, dan jaga baik-baik, apa mestinya saya berikan tanda terima? Tanda terima kata Deizo, disertai tawa di luar kemauannya. Astaga, betul-betul orang jujur kau ini. Tidak, aku tak butuh tanda terima. Tapi kalau kau berbuat kekeliruan, ku sinta kepalamu, mata haci mengedip-ngedip, saya kira, lebih baik saya pergi sekarang, jangan buru-buru. Ada beberapa kewajiban, sesudah kau terima uang itu. Kau ingat semua yang ku ceritakan tadi pagi ya, ya, ada satu hal. Bapak bilang bedil itu ada di bawah pohon lokus. Siapa yang akan menaruhnya di sana karena menurutnya sukar sekali bagi buruh biasa memasuki pekarangan benteng itu, ia pun heran bahwa ada orang yang dapat menyelundupkan bedil dan amunisinya. Dan bagaimana mungkin orang yang tanpa kekuatan supranatural dapat menguburkan keduanya itu supaya siap dan menanti setengah bulan lamanya dari sekarang itu bukan urusanmu. Kau cuma mesti melakukan yang sudahkah setujui. Kau gugup sekarang, karena belum biasa dengan jalan pikiran ini. Sesudah beberapa minggu di sana, kau akan biasa, saya harap begitu. Pertama, kau mesti membulatkan pikiran bahwa kau dapat menyelesaikan tugasmu. Kemudian kau mesti mencari saat yang tepat, saya mengerti, aku tidak menghendaki kekeliruan. Sembunyikan uang itu, supaya tak seorang pun dapat menemukannya. Dan tinggalkan di situ, sampai sesudah kau melaksanakan misimu. Kalau proyek macam ini gagal, biasanya itu karena uang, jangan khawatir. Saya sudah memikirkan hal itu. Tapi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan, bagaimana mungkin saya percaya bahwa sesudah saya melakukan tugas saya, Bapak takkan menolak membayar kelebihannya. Kedengarannya kata-kataku ini seperti bualan, tapi uang sebetulnya soal yang paling ringan buatku. Boleh kau memuaskan matamu memandangi peti-peti itu, ia naikkan lilin itu, hingga mata haci bisa melihat lebih baik. Di seluruh kamar itu terdapat peti-peti untuk nampan pernis, untuk baju zirah, dan untuk banyak keperluan lain. Masing-masing peti itu berisi seribu keping emas, tanpa memperhatikannya secara teliti, mata haci berkata dengan ada minta maaf, saya tidak menyaksikan janji Bapak, tentu saja, percakapan rahasia itu berlangsung sekitar satu jam lagi. Akhirnya, dengan perasaan lebih mantap, mata haci pulang lewat jalan belakang Daizo pergi ke kamar sebelah dan melihat ke dalam. Kau di situ, Akemi panggilnya. Kupikir dari sini dia akan langsung pergi menyembunyikan uang itu. Lebih baik kau ikuti dia, sesudah beberapa kali berkunjung ke rumah gade itu, Akemi terpesona oleh kepribadian Daizo, dan mengungkapkan beban pikirannya kepadanya. Ia mengeluh tentang keadaannya sekarang, dan menyatakan keinginannya untuk mencapai hidup yang lebih baik. Beberapa hari sebelum itu, Daizo sudah mengemukakan bahwa ia membutuhkan, seorang perempuan yang akan mengurus rumahnya. Akemi datang ke pintunya pagi-pagi sekali hari itu. Daizo mempersilahkan masuk dan minta Akemi jangan khawatir, karena mata haci akan ia urus titik calon pembunuh yang betul-betul tak sadar bahwa dirinya diikuti itu pun kembali pulang. Sambil memegang cangkul, ia naik ke puncak bukit Nishikubo, lewat belukar di belakang rumah, dan menguburkan kekayaannya di sana. Selesai melihat semua itu, Akemi melaporkannya kepada Daizo, dan Daizo segera berangkat ke bukit Nishikubo. Hampir fajar, ia kembali ke gudang dan menghitung keting-keting emas yang baru digalinya. Ia menghitungnya dua kali, tiga kali, dan tak salah lagi. Hanya ada 28 keting Daizo menggelengkan kepala dan mengerutkan keninglah betul-betul tak suka kalau orang mencuri uangnya kegilaan Tadaaki Osugi. Bukan orang yang bisa berputus asa akibat kesedihan dan kekecewaan yang luar biasa, karena baktinya sebagai seorang ibu tidak berbalas. Tetapi di sini, sementara serangga-serangga mendengung di tengah tumbuhan Lespedeza dan Elalia, dan sungai besar mengalir pelan ke hilir, perasaannya tergugah oleh nostalgia dan kefanaan hidup ini, nenek di rumah, ia terdengar suara kasar di tengah udara malam yang tenang itu, siapa itu Seru Osugi, saya dari Hangawara. Banyak sayuran segar datang dari katsus hika. Majikan menyuruh saya membawakan untuk nenek, Yaji Be'i memang selalu penuh perhatian, Osugi waktu itu sedang duduk menghadap meja pendek. Lilin menyala di sampingnya, dan ia memegang kuas tulis. Ia sedang menyalin kitab sutra tentang cinta agung orang tua. Ia sudah pindah ke rumah sewa kecil di daerah Hamaco yang jarang penduduknya, dan di situ ia hidup cukup nyaman, mengobati orang yang sakit dan nyeri dengan moksa. Ia sendiri tak lagi punya keluhan fisik. Sejak permulaan musim gugur, ia sudah merasa muda kembali, apa ada pemuda datang menengok nenek sore tadi maksudmu untuk mendapat pengobaran dengan moksa MM. Dia datang menemui Yaji Be'i. Rupanya ada soal penting yang akan disampaikannya. Dia tanya di mana nenek tinggal sekarang, dan kami memberitahukannya, berapa umurnya 27 atau 28, saya kira, bagaimana kelihatannya agak bulat mukanya. Tidak begitu tinggi badannya, MM, siapa ya, nada bicaranya mirip nenek. Saya pikir barangkali dia datang dari tempat yang sama. Nah, saya mesti pergi. Selamat malam, ketika langkah kaki orang itu menghilang, bunyi-bunyi serangga terdengar kembali seperti bunyi hujan gerimis. Osugi meletakkan kuasnya dan menatap lilin. Pikirannya melayang ke masa mudanya, ketika orang menaksirkan isyarat yang ada dalam lingkaran cahaya lilin. Orang-orang yang ditinggal di rumah tak dapat mengetahui keadaan suami, anak, atau saudaranya yang pergi berperang, atau bagaimana nasib mereka sendiri yang tak tentu itu di masa depan. Lingkaran cahaya terang diartikan sebagai tanda keberuntungan, bayangan keungguan diartikan sebagai petunjuk bahwa ada yang telah meninggal. Kalau nyalanya berbunyi berkeretak seperti bunyi daun penus terbakar, artinya orang yang mereka harap-harapkan pasti akan datang. Osugi sudah lupa bagaimana menafsirkan pertanda-pertanda itu, tapi malam ini lingkaran cahaya gembira yang indah beraneka warna seperti pelangi itu menyarankan akan datang sesuatu yang indah. Mungkinkah itu mata haci, tangan fa menjangkau kuas, tapi ia menariknya kembali. Ia seakan sudah kesurupan dan lupa akan diri dan sekelilingnya. Sejam dua jam berikutnya, ia hanya memikirkan wajah anaknya yang seakan mengapung terus dalam kegelapan kamarnya itu bunyi gemersik di pintu belakang menyadarkannya dari lamunan. Ia bertanya pada dirinya, apakah ada musang yang sedang merusak dapurnya, karenanya ia mengambil lilin dan pergi untuk memeriksanya karung sayuran ada di dekat meja cuci. Di atas karung terdapat benda putih. Benda itu diambilnya, dan terasa berat seberat dua keping emas. Di kertas putih yang dipakai membungkusnya, ditulis oleh mata haci, saya masih belum berani menghadap ibu. Maafkan saya kalau enam bulan lagi ibu saya telantarkan. Saya tinggalkan surat ini tanpa masuk seorang samurai, dengan mata memancarkan nafsu membunuh, menerobos rumput tinggi untuk menghampiri dua lelaki yang berdiri di tepi sungai. Terengah-engah ia berseru, Hamada, diakah itu bukan, keluh Hamada. Salah, tapi matanya berkilau-kilau ketika ia terus meninjau keadaan sekitar, aku yakin dia, bukan. Itu tukang perahu, kau yakin waktu ku kejar, dia masuk perahu di sana itu, itu tidak berarti dia tukang perahu, sudah ku periksa, mesti ku akui, orang itu cepat kakinya, mereka meninggalkan sungai, dan kembali melintasi perladangan Hamaco. Mata haci. Mata haci semula suara itu hampir tak lebih keras dari bisik sungai, tapi ketika kemudian diulang-ulang dan menjadi tak mungkin ditafsirkan lain lagi, mereka berhenti dan saling pandang keheranan, ada orang memanggilnya. Bagaimana mungkin kedengarannya seperti perempuan tua, dipimpin Hamada, mereka cepat mencari suara itu sampai ke sumbernya, dan ketika Osugi mendengar jejak langkah mereka, ia berdiri mendapatkan mereka, mata haci. Apa di antara kalian? Mereka mengepung Osugi dan melipat tangannya ke belakang, apa yang kalian lakukan ini? Wajahnya menggelembong seperti ikan buntal yang sedang marah. Teriaknya, siapa pula kalian ini? Kami murid perguruan Ono, aku tak kenal orang yang namanya Ono, kau tak pernah dengar nama Ono Tadakaki, guru Sogun tak pernah, ah, orang tua, tunggu. Mari kita lihat, apa yang dia ketahui tentang mata haci, aku ibunya, kau ibu mata haci penjual semangka itu apa maksudmu, babi? Penjual semangka. Mata haci itu keturunan keluarga Honiden, dan Honiden keluarga penting di Provinsi Mimasaka. Kalian mesti tahu, keluarga Honiden Abdi Abdi berpangkat tinggi pada Semen Munet Sura, penguasa benteng Takiyama Diyoshino, cukup sudah, kata satu orang, apa yang mesti kita lakukan? Angkat dia dan bawa, Sambra, kau pikir akan ada hasilnya kalau ini ibunya, dia akan datang menjemput ibunya, Osugi menggagahkan dirinya yang kurus kering itu dan memerontak seperti macan betina yang tersudut, tapi sia-sia karena bosan dan kecewa dalam beberapa minggu terakhir ini, Kojiro jadi terbiasa banyak tidur, siang ataupun malam. Waktu itu ia sedang berbaring menelentang, sambil menggerutu sendiri dan mendekapkan pedang ke dadanya, ini bisa bikin galah pengering menangis. Pedang macam ini, dan pemain pedang macam diriku, melapuk di rumah orang lain terdengar depak keras dan kilasan logam. Tolol senjata itu menebas dalam gerak lengkung besar diatasnya, kemudian menyelingap kembali ke dalam sarungnya, seperti mahluk hidup, bagus teriak seorang pelayan dari ujung beranda. Bapak sedang melatih teknik pukulan dengan posisi telentang jangan bodoh, dengus Kojiro. Ia membalikan badan dan menelungkup, memungut dua bintik kecil, dan mencintikannya ke arah beranda. Bikin ribut saja di sini, meta pelayan itu membelalak. Serangga yang mirip ngengat itu, kedua sayap halus dan tubuhnya yang kecil terbelah rapi menjadi dua, kau mau memasang cilam bantalku tanya Kojiro, oh, tidak. Maaf ada surat buat Bapak, tanpa tergesa-gesa, Kojiro membuka surat itu dan mulai membaca. Sementara membaca, ekspresi gembira merayati wajahnya. Menurut Yaji Bek, I, Osugi hilang sejak malam kemarin. Kojiro diminta datang segera untuk merundingkan satu tindakan. Surat itu menerangkan secara agak panjang lebar, bagaimana mereka mengetahui tempat Osugi. Yaji Bele mengirim semua orangnya untuk mencari, namun isi pokok persoalan itu adalah pesan yang ditinggalkan Kojiro di Donjiki. Pesan itu telah dicoret, dan di sampingnya ditulis, kepada Sasaki Kojiro, orang yang menahan ibu mata hachi adalah Hamadatora Nosuke dari keluarga Ono, akhirnya kata Kojiro. Perkataan itu keluar dari dalam tenggorokannya. Pada waktu menyelamatkan mata hachi, ia curiga kedua samurai yang telah derobohkan itu ada hubungannya dengan perguruan Ono. Ia mendecap, katanya. Tepat seperti yang ku nanti sambil berdiri di beranda, ia menengadah ke langit malam. Awan banyak, tapi sepertinya tidak akan turun hujan. Sebentar kemudian, ia sudah mengendarai kuda berban, menyusuri jalan raya Takanawa. Sampai di rumah Hangawara, hari sudah larut. Sesudah mengajukan pertanyaan kepada Yaji Be'i sampai sekecil-kecilnya, ia memutuskan untuk menginap di sana dan bertindak pagi. Harinya Ono Tadaki memperoleh nama baru, tak lama sesudah pertempuran Sekigahara. Namanya masih Mikogami Tenzen ketika ia diundang datang ke perkemahan Hidetada untuk memberikan kuliah tentang ilmu pedang, dan kuliah itu diberikannya dengan mutu tinggi. Di samping memperoleh limpahan nama itu, ia memperoleh penunjukan sebagai pengikut langsung keluarga Tokugawa dan hadiah tempat tinggal baru di Bukit Kanda, di Edo. Karena dari bukit itu pemandangan ke Gunung Fuji bagus sekali, maka kesogunaan menetapkannya sebagai daerah kediaman para abdi dari surga, Provinsi tempat Gunung Fuji terletak, ada yang bilang rumah itu ada di lareng Saikachi, kata Kojiro ia dan satu orang Hangawara ada di puncak bukit itu. Jauh di dalam lembah di bawah sana, mereka melihat Ochanu Mizau, bagian sungai yang kabarnya menjadi sumber air untuk teh Sogun, Bapak tunggu di sini, kata pengawal Kojiro. Akan saya periksa, sampai di mana kita, sebentar kemudian, ia kembali dengan keterangan bahwa mereka sudah melewatinya, tapi seingatku kita belum melewati tempat Guru Sogun, saya juga tak melihat. Saya pikir dia punya rumah besar macam Yagil Munenori. Tapi rumahnya adalah yang sudah tua dan kita lihat di sebelah kanan tadi. Saya dengar rumah itu tadinya milik penjaga kandang Sogun, hal itu tak perlu diherankan. Ono cuma punya penghasilan 1.500 gantang, sedangkan sebagian besar penghasilan Munenori sudah diperoleh sejak zaman nenek moyangnya, itu dia, kata pengawal sambil menuding Kojiro berhenti untuk memeriksa susunan bangunan yang ada. Tembok tanah yang sudah tua memanjang ke belakang, dari bagian tengah hereng bukit, menuju semak-semak di atas bukit. Pekarangan itu tampaknya besar sekali. Dari gerbang yang tidak berpintu, ia dapat melihat bangunan besar di sebelah rumah utama, yang menurut taksirannya adalah dojo dan sebuah ruang tambahan yang jelas merupakan bangunan yang dibuat belakangan. Kau boleh kembali sekarang, kata Kojiro. Dan katakan pada Yaji Bek, I, kalau aku tidak kembali dengan nyonya tua itu pada malam hari, berarti aku terbunuh. Baik, pak, orang itu cepat lari menuruni lerem saikachi. Beberapa kalilah berhenti untuk menoleh Kojiro tak mau membuang-buang waktu untuk mendekati Yagil Munenori. Selama itu tak ada jalan untuk mengalahkannya dan merebut kemuliaannya, karena gaya Yagyu adalah gaya yang sesungguhnya dipakai oleh keluarga Tokugawa. Hal itu saja sudah menjadi alasan bagi Munenori untuk menolak menghadapi Ronin ambisius. Tadakakilah yang cenderung menghadapi tantangan dibandingkan dengan gaya Yagyu, gaya Ono lebih praktis. Tujuannya bukan untuk memamerkan keterampilan dengan seluas-seluasnya, melainkan untuk membunuh. Kojiro belum pernah mendengar ada yang berhasil menyerang keluarga Ono dan mempermalukan mereka. Kalau Munenori pada umumnya dianggap lebih terhormat, maka Tadakaki dianggap lebih kuat semenjak datang di Edo dan mempelajari keadaan, Kojiro sudah berketetapan akan mengetuk gerbang Ono Numa Takajuro melayangkan pandang dari jendela kamar Dojo. Sekaligus matanya melayang ke dalam ruangan, mencari Toranosuki. Ketika dilihatnya orang itu ada di tengah ruangan, sedang memberikan pelajaran pada seorang murid muda, ia berlari ke sampingnya, dan dengan suara rendah berkata, dia di sini. Itu di sana, di halaman depan Toranosuki, yang memegang pedang kayu, berseru kepada murid itu, siap kemudian ia maju mendesak ke depan. Langkah-langkah kakinya bergema tajam di lantai. Begitu kedua orang itu sampai di sudut utara, murid itu terjungkir balik dan pedang kayunya melayang ke udara Toranosuki menoleh, katanya, siapa yang kau sebut tadi? Kojiro ya, dia sudah di dalam gerbang. Sebentar lagi pasti sampai di sini, jauh lebih cepat dari yang kuharapkan. Menyandranyonya tua itu memang gagasan bagus, apa rencanamu sekarang? Siapa yang akan memyambutnya? Yang menyambut mestinya orang yang siap untuk segala lama. Kalau dia punya keberanian datang kemari sendiri, berarti dia bisa membuat gerakan kejutan, bawa dia masuk dojo. Aku akan menfambutnya sendiri. Kalian semua tinggal di belakang diam-diam, setidaknya jumlah kita banyak di sini, kata Kajuro. Ia menoleh ke sekitar, dan bangkitlah semangat nefa memandang wajah orang-orang tegap seperti Kamei Hyosuke, Negoro Hachikuro, dan Ito Mago Bopi. Masih ada sekitar 20 orang lagi. Mereka memang tidak mengerti jalan pikiran Kojiro, tapi mereka semua tahu kenapa Toranosuki menginginkannya datang ke sini. Seorang dari dua orang yang telah dibunuh Kojiro dekat Donjiki adalah kakak Toranosuki. Sekalipun si kakak itu hanya sampah, dan di perguruan tidak banyak dihargai orang, namun kematiannya mesti dibalaskan karena hubungan darah sekalipun masih muda dan kecil. Untuk penghasilannya, Toranosuki seorang samurai yang mesti diperhitungkan di Edo. Seperti keluarga Tokugawa, semula ia datang dari Provinsi Mikawa, dan keluarganya tergolong yang tertua di antara pengikut warisan Sogun. Ia juga seorang dari empat jenderal dari Lerem Saikachi, tiga yang lain adalah Kamei, Negoro, dan Ito. Ketika Toranosuki pulang kemarin malam dengan membawa Osugi, orang sependapat bahwa ia mencapai keberhasilan yang patut dicatat. Sekarang sukar bagi Kojiro untuk tidak memperlihatkan muka. Orang-orang itu sudah bersumpah bahwa kalau ia muncul, mereka akan memukulinya setengah mati, memotong hidungnya, dan menggantungnya pada sebatang pohon di tepi sungai Kanda, agar menjadi tontonan orang banyak. Tapi mereka sama sekali tak yakin ia akan datang. Mereka bertaruh tentang itu, dan sebagian besar bertaruh ia takkan datang. Mereka berkumpul di ruangan utama dojo, membiarkan lantai bagian tengah terbuka, dan menanti dengan gelisah beberapa waktu kemudian, satu orang bertanfa kepada Kojiro, kau yakin yang kau lihat itu Kojiro yakin betul mereka duduk dalam susunan mengesankan. Wajah mereka kaku sekali, kemudian memperlihatkan tanda-tanda tegang. Sebagian dari mereka takut kalau keadaan itu berlangsung terlalu lama, mereka akan menjadi korban ketegangan mereka sendiri. Tepat ketika titik ledak mereka makin mendekat, dekat cepat sandal terdengar berhenti di luar kamar pakaian, dan wajah seorang murid lain yang bersih jingkat muncul di jendela, Hei, dengar. Tak ada gunanya menunggu di sini. Kojiro takkan datang, apa maksudmu? Kajuro baru saja melihatnya, ya, tapi dia langsung pergi ke rumah itu. Bagaimana dia mendapat izin? Aku tidak tahu, tapi sekarang dia di kamar tamu, bicara dengan guru, guru, gemak orang banyak itu tergagap, betul yang kau omongkan itu tanya Toranosuke. Wajahnya hampir-hampir memperlihatkan kekhawatiran. Dugaannya sangat kuat bahwa jika soal kematian kakaknya diselidiki, akan ketahuan bahwa ia bermaksud melakukan sesuatu yang tidak baik. Ia menyembunyikan kenyataan itu sewaktu menceritakan peristiwanya pada Tadaaki. Dan kalau gurunya tahu ia sudah menculik Osugi, itu bukanlah karena ia sendiri yang menyampaikannya kepada gurunya, kalau kau tak percaya, lihat sendiri, berengsek rintih Toranosuke teman-temannya bukannya bersimpati kepadanya, melainkan jengkel melihat sikap ragunya Kamei dan Negoro menasihati teman-temannya untuk tetap tenang, sementara mereka akan pergi untuk mengetahui situasi, tapi baru saja mereka mengenakan Zori, seorang gadis menarik berkulit kuning langsat berlari keluar rumah. Melihat bahwa gadis itu Omitsu, mereka seketika berhenti, dan yang lain-lain tumpah ke pintu, hei, kalian semua teriak Omitsu dengan suara serak dan tersah. Lekas datang. Paman dan tamu itu sudah menghunus pedang. Di halaman, mereka berkelahi walaupun Omitsu secara resmi dianggap sebagai kemenakan Tadaaki, orang banyak membisikkan bahwa sebetulnya ia anak Rito Itosai dengan seorang gundik. Menurut bisikan orang, karena Itosai adalah guru Tadaaki, maka Tadaaki terpaksa setuju merawat gadis itu ungkapan rasa takut yang tampak pada matanya betul-betul lain daripada yang lain. Saya dengar Paman dan tamu itu bicara, suara mereka makin lama makin keras, dan yang kemudian saya ketahui, saya kira Paman tidak dalam bahaya, tapi, keempat jenderal itu sering tak memperdengarkan lengkingan, dan langsung berlari ke halaman yang dipisahkan dari pekarangan luar oleh pagar hidup. Yang lain menyusul mereka di pintu gerbang yang terbuat dari bambu anyam, gerbang terkunci, tak bisa kau mendobraknya tapi ternyata dobrakan tidak diperlukan. Pintu gerbang ambruk oleh berat badan samurai yang mendesaknya. Ketika gerbang itu ambruk, suatu daerah luas, dengan latar belakang sebuah bukit, terhampar di depan mati mereka. Tadaaki dengan pedang Yukihiranya yang setia dipegang setinggi mata, berdiri di tengah. Di seberangnya, pada jarak cukup jauh, berdiri Kojiro dengan galah pengering yang besar, menjulang di atas kepalanya. Matanya memancarkan api suasana gawat itu rupanya merupakan penghalang yang tidak kelihatan. Untuk orang yang terdidik dalam tradisi keras golongan samurai, kehidmatan mengerikan yang menyelimuti pihak-pihak yang bertarung, dan martabar pedang yang sudah terhunus untuk membunuh itu, tidak dapat lagi dilanggar. Sekalipun para murid meluap, namun untuk sesaat mereka menahan diri tidak bergerak ataupun melampiaskan emosi. Tetapi kemudian, dua-tiga orang dari mereka mulai bergerak ke belakang Kojiro, balik, kalian teriak Tadaaki marah. Suaranya kasar mengerikan, sama sekali bukan suara kebapakan yang biasa mereka dengar, dan itu menghentikan semua gerakan para murid orang cenderung menduga umur Tadaaki sepuluh tahun lebih muda daripada sebenarnya, yaitu lima puluh empat atau lima puluh lima tahun, dan tinggi badannya rata-rata, padahal sesungguhnya tinggi badannya kurang dari itu. Rambutnya hitam, tubuhnya kecil, tapi kekar, dan sama sekali tidak tampak kekakuan atau kekikukan dalam gerak kaki dan lengannya yang panjang-panjang itu Kojiro belum lagi melakukan pukulan, lebih tepat dikatakan belum dapat melakukannya namun demikian, Tadaaki seketika itu juga terpaksa menghadapi kenyataan. Ia berhadapan dengan pemain pedang hebat. Orang ini macam Zenki pikirnya sambil menggigil tanpa terasa Zenki adalah pemain pedang terakhir yang dihadapinya, yang memiliki jangkauan dan ambisi sehebat ini. Dan peristiwa itu terjadi sudah lama, ketika Tadaaki masih muda, ketika ia mengadakan perjalanan dengan Itosai dan menjalani hidup sebagai sugyus hak. Zenki, anak seorang tukang perahu di Provinsi Kuwana, adalah murid senior Itosai. Ketika Itosai makin tua, Zenki mulai merendahkannya, bahkan menyatakan bahwa gaya Ito adalah penemuannya sendiri. Zenki membuat Itosai sedih sekali, karena semakin mahir ia memainkan pedang, semakin banyak ia menimbulkan kerugian kepada orang lain. Zenki, sesal Itosai, adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kalau aku memandangnya, terlihat olehku monster yang mewujudkan segala sifat jelek yang pernah ku punyai. Memandang dia, aku jadi benci pada diriku sendiri, tapi ironisnya, Zenki sudah berjasa besar pada Tadaaki yang masih muda waktu itu, sebagai contoh yang buruk, dengan mendorongnya mencapai prestasi-prestasi yang lebih tinggi daripada yang mungkin waktu itu. Akhirnya Tadaaki berbenturan dengan anak ajaib itu di Koganegahara, Simosa, dan membunuhnya. Karena itu Itosai menghadiahinya ijazah gaya itu, dan memberikan kepadanya buku pelajaran rahasia satu kekurangan Zenki adalah kemampuan teknisnya decemarkan oleh kurangnya pendidikan. Tidak demikian halnya Kojiro. Kecerdasan dan pendidikannya jelas kelihatan dalam permainan pedangnya, aku tak dapat memenangkan perkelahian ini, pikir Tadaaki, padahal sama sekali ia tidak merasa lebih rendah dari Munenori. Sesungguhnya, penilaiannya mengenai keterampilan Munenori tidaklah terlalu tinggi selagi menatap lawannya yang memesona itu, ada kebenaran lain lagi yang segera disadarinya. Waktu rupanya sudah lama berlalu bagiku, pikirnya sedih mereka berdiri tanpa gerak. Tak sedikit pun kelihatan perubahan. Padahal, baik Tadaaki maupun Kojiro, sudah mengerahkan tenaga vital mereka dengan jumlah mengerikan. Beban fisiologisnya mengambil bentuk keringat yang mencurah deras dari dahi mereka, udara yang mendesah lewat lubang hidung mereka yang mengembang, dan kulit mereka yang berubah warna menjadi putih, kemudian kebiruan. Memang sebentar lagi agaknya akan terjadi gerakan, namun kedua pedang tetap terpentang dan teguh, aku menyerah, kata Tadaaki, dan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Mereka berdua memang sepakat, ini takkan merupakan perkelahian habis-habisan. Masing-masing dapat menarik diri dan mengaku kalah tapi, sambil meloncat seperti binatang buruan, Kojiro mulai memainkan galah pengeringnya dengan pukulan ke bawah, disertai kekuatan dan kecepatan angin kisaran. Tadaaki merunduk tepat pada waktunya, namun gelungnya terlontar ke atas dan putus. Tadaaki sendiri, sambil mengelak, melancarkan balasan cemerlang dan berhasil menyayat sekitar 6 inci lengan kimono Kojiro, pengecut seru para murid. Wajah mereka menyala karena berang. Memanfaatkan penyerahan lawannya sebagai pemuka serangan, berarti Kojiro telah melanggar etika samurai maka semua murid, tanpa kecuali, menghampiri. Kojiro-Kojiro menjawab dengan terbang secepat burung kasa ke pohon jujube besar di ujung halaman, dan menyembunyikan diri di belakang batangnya. Matanya bergerak-gerak dengan kecepatan menakutkan, Anda lihat teriaknya. Anda lihat siapa yang menang mereka yang melihatnya, kata Tadaaki. Mundur perintahnya kepada orang-orang, sambil menyarungkan pedang dan kembali ke beranda kamar. Belajarnya ia memanggil Omitsu dan minta gadis itu mengikat rambutnya. Sementara Omitsu mengikat rambutnya, Tadaaki menarik nafas. Dadanya berkilat-kilat oleh aliran keringat sebuah pepatah lama teringat olehnya, mudah mengungguli seorang pendahulu, tapi sekar menghindari untuk diungguli seorang pengganti. Selama ini ia menikmati buah dari latihan keras di masa mudanya, dan merasa senang karena tahu gaya itu yang dikuasainya tidak kurang ampuhnya dari gaya Yageo. Tapi, sementara itu, masyarakat melahirkan jenius-jenius baru, seperti Kojiro. Kesadaran itu datang sebagai guncangan pahit, namun ia bukan jenis orang yang akan mengabaikan saja hal itu ketika Omitsu selesai dengan tugasnya, kata Tadaaki, berikan air kepada tamu muda kita itu untuk berkumur, dan antar dia kembali ke kamar tamu, wajah para murid di seputar Tadaaki tampak putih karena terguncang. Sebagian menahan air mata, sebagian lagi menatap benci pada guru mereka, kita berkumpul di dojo, kata Tadaaki. Sekarang, dan ia sendiri mendahului pergi Tadaaki mengambil tempat di kursi yang ditinggikan di depan, dan damdiam memperhatikan tiga baris pengikutnya yang duduk menghadapinya. Akhirnya ia menunduk, dan katanya pelan, aku khawatir aku pun sudah tua. Kalau aku menoleh ke belakang, terasa olahku, masa terbaikku sebagai pemain pedang adalah ketika aku mengalahkan zengki. Pada waktu perguruan ini dibuka dan orang mulai bicara tentang kelompok Ono di lareng saikachi, serta menyebut gaya itu tak terkalahkan, waktu itu aku sudah melewati puncakku sebagai pemain pedang, suara Tadaaki menjadi lebih mantap, dan ia memandang langsung wajah-wajah mereka yang mencerminkan keraguan dan ketidakpuasan. Menurut pendapatku, hal ini bisa terjadi pada semua orang. Umur kita merangkak terus, sementara kita tidak memperhatikannya. Masa berubah. Para pengikut mengungguli para pemimpin. Angkatan baru membuka jalan baru. Memang demikian seharusnya, karena dunia ini maju hanya melalui perubahan. Namun, di bidang permainan pedang, hal ini tidak boleh terjadi. Jalan pedang harus merupakan jalan yang tidak mengizinkan orang menjadi tua. Itosai. Entah apakah beliau masih hidup. Bertahun-tahun aku tidak mendengar berita tentang guruku itu. Sesudah peristiwa di Koganagahara, beliau mencukur rambutnya dan mengundurkan diri ke pegunungan. Tujuan beliau, menurut beliau, adalah mempelajari pedang, mempraktekan zen, mencari jalan hidup dan main, mendaki puncak tertinggi pencerahan yang sempurna, sekarang ini datang giliranku. Sesudah peristiwa hari ini, aku tidak dapat lagi menegakkan kepala di hadapan guruku. Aku menyesal bahwa yang kutempuh bukan hidup yang lebih baik, G. Guru Sahut Negoro Hachikuro. Bapak mengatakan kalah, tapi kami tak percaya Bapak kalah melawan orang macam Kojiro dalam keadaan normal, biarpun dia masih muda. Ada yang salah dalam kejadian hari ini, ada yang salah Tadaaki menggelengkan kepala dan mendecap. Tak ada yang salah. Kojiro masih muda. Tapi bukan karena itu aku kalah. Aku kalah karena waktu sudah berubah, apa artinya itu? Dengarkanlah, dan lihat, dari memandang Hachikuro, ia memandang wajah-wajah diam yang lain. Akanku coba bicara sangat singkat, karena Kojiro menantiku. Aku minta kalian mendengarkan baik-baik, pikiran-pikiran dan harapan-harapanku untuk masa yang akan datang, kemudian ia mengatakan pada mereka bahwa sejak hari itu, ia akan mengundurkan diri, tidak dalam arti yang biasa, melainkan mengikuti jejak Itosai dan pergi mencari pencerahan agung. Itulah harapan besarku yang pertama, katanya pada mereka selanjutnya. Ia minta kemenakannya, Ia toh Mago Be'i, untuk mengurus putra tunggalnya, Tadanari. Mago Be'i juga diperintahkan melaporkan kejadian hari ini kepada Kesogunan, dan menjelaskan bahwa Tadaaki telah memutuskan untuk menjadi pendeta Buddha. Kemudian katanya, aku tidak menyesali benar kekalahanku menghadapi orang yang lebih muda. Yang sungguh merisaukan dan membuatku malu adalah bahwa pejuang-pejuang baru seperti Sasaki ini justru muncul di tempat lain, dan tak seorang pun pemain pedang sekali berdiam muncul di tengah perguruan Ono. Kupikir aku tahu mengapa demikian. Sebagian besar dari kalian adalah pengikut Sogun karena keturunan. Kalian membiarkan status kalian menguasai diri. Sesudah sedikit saja mendapat latihan, kalian sudah mulai menganggap diri kalian ahli dalam gaya itu yang tak terkalahkan. Kalian terlalu puas diri, tapi sebentar, pak, protes Hyosuke dengan suara gemetar. Itu tak adil. Tidak semua kami ini malas dan sombong. Tidak semuanya kami melalaikan pelajaran, tutup mulut Tadaaki menatapnya dengan ganas. Kelonggaran sikap pada murid adalah cermin kelonggaran sikap gurunya. Aku mengakui aibku sendiri sekarang, dan aku menghukum diriku sendiri. Tugas kalian adalah membuang sikap longgar itu, untuk membuat perguruan Ono menjadi pusat, di mana bakat pemuda dapat berkembang dengan benar. Perguruan ini harus menjadi medan latihan masa depan. Kalau tidak demikian, tindakanku meninggalkan tempat ini dan membuka jalan bagi pembaruan itu tidak ada artinya, akhirnya ketulusan pernyataan itu mulai ada hasilnya. Para siswa menekurkan kepala dan merenungkan kata-kata Tadaaki. Masing-masing menimbang-nimbang kekurangannya sendiri, Hamada kata Tadaaki Toranosuke menjawab, Ya, pak, tapi jelas kelihatan ia terkejut. Mendapat tatapan matlah, Tadaaki yang dingin itu, pandangan matanya pun jatuh ke lantai, berdiri ya, pak, kata Toranosuke tanpa berdiri. Berdiri. Sekarang juga, Toranosuke bangkit berdiri. Yang lain-lain memandang diam, kau ku keluarkan dari perguruan ini, Tadaaki berhenti bicara agar kata-katanya mengendap. Tapi ku harap suatu saat nanti kau memperbaiki kerucaramu, belajar disiplin dan memahami makna seni perang. Barangkali pada waktu itulah kita akan bersama lagi sebagai guru dan murid. Sekarang keluarga guru, tapi kenapa? Seingat saya, tak ada alasan untuk saya diperlakukan seperti ini, kau tak ingat karena kau tak mengerti seni perang. Kalau kau pikirkan lama-lama dan saksama, kau akan melihatnya, Bapak, sampaikanlah pada saya. Saya tak bisa pergi sebelum Bapak sampaikan itu, urat-urat nadi didahinya menggelembung, baik. Sifat pengecut adalah kelemahan paling memalukan yang dapat dituduhkan pada seorang samurai. Seni perang mengingatkan kita dengan tegas untuk menjauhinya. Ada peraturan keras di perguruan ini, bahwa orang yang bersalah karena perbuatan pengecut harus dikeluarkan, namun demikian, Hamadatora Nosuke, kau biarkan waktu berlalu beberapa minggu sesudah kematian saudaramu, dan baru kau menantang Sasaki Kojiro. Sementara itu, kau mencoba membalas dendam kepada penjual semangka yang tak berarti. Dan kemarin kau tahan ibu tua orang itu, dan kau bawa dia kemari. Apa kelakuan itu kau namakan kelakuan samurai tapi bapak kurang mengerti. Saya lakukan itu buat menarik keluar Kojiro, ia hendak melancarkan pembelaan yang bersemangat, tapi tada aki mendukasnya, itulah justru yang kemaksud dengan sifat pengecut itu. Kalau mau melawan Kojiro, kenapa kau tidak langsung saja pergi ke rumahnya? Kenapa tidak kau kirimkan pesan untuk menantangnya? Kenapa tidak kau nyatakan namamu dan tujuanmu ye ye ya? Sudah terpikir juga oleh saya hal-hal itu, tapi, terpikir? Tak ada yang menghalangimu berbuat demikian. Tapi kau memilih tipu musliat pengecut, supaya orang-orang lain membantumu memikat Kojiro kemari, agar dapat kau menyerangnya beramai-ramai. Kalau diperbandingkan, sikap Kojiro itu sangat mengagumkan, tada aki berhenti berbicara. Dia datang sendiri untuk bertemu denganku pribadi. Dia menolak berurusan dengan seorang pengecut, dan dia menantangku dengan alasan, tingkah buruk seorang murid, berarti tingkah buruk gurunya, hasil pertarungan pedangnya dengan pedangku itulah yang mengungkapkan kejahatan memalukan. Dan sekarang, dengan rendah hati aku mengakui kejahatan itu, ruangan jadi hening seperti kuburan, Nah, Toranosuke, kalau kau renungkan, apakah kau masih percaya bahwa dirimu seorang samurai tanpa malu maafkan saya? Keluar, dengan mata menunduk, Toranosuke berjalan mundur sepuluh langkah, dan berlutut di lantai dengan tangan di depan, siap membungkuk. Saya mengharapkan kesehatan yang sebaik-baiknya untuk bapak, juga untuk yang lain-lain. Suaranya terdengar muram ia bangkit, dan berjalan dengan sedih meninggalkan dojota da'aki berdiri. Aku juga harus meninggalkan dunia ini, terdengar suara sedusa dan tertahan. Kata-katanya yang terakhir itu tegas, namun penuh rasa cinta. Kenapa mesti murung? Hari kalian sudah datang. Terserah pada kalian, bagaimana mengatur agar perguruan ini maju menuju zaman baru yang penuh kehormatan. Mulai sekarang, bersikap pelah rendah hati, kerja keras, dan coba dengan segala kekuatan untuk mengembangkan semangat kalian, pada aki kembali ke kamar tamu. Wajahnya sama sekali tidak resah, ketika ia diam-diam duduk dan berbicara pada Kojiro. Sesudah meminta maaf karena memaksa Kojiro menanti, katanya, baru saja saya usir Hamada. Saya nasihatkan kepadanya untuk mengubah tingkah lakunya, dan mencoba memahami makna sesungguhnya disiplin samurai. Tentu saja saya bermaksud melepaskan wanita tua itu. Anda ingin membawanya sekarang, atau kemudian saya atur kepulangannya saya puas dengan tindakan tuan. Dia bisa pulang bersama saya, Kojiro bergerak seakan hendak bangkit. Tapi pertarungan itu telah menguras tenaganya, dan saat menanti sesudahnya itu terasa luar biasa panjang baginya. Jangan pergi dulu, kata Tadaaki. Semua sudah berlalu, dan marilah sekarang kita minum dulu secangkir. Yang lalu biarlah lalu, sambil menekpukan tangan, ia memanggil, Omitsu. Bawa Syed kemari, terima kasih, kata Kojiro. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak. Ia tersenyum, dan katanya dengan munafik, Saya tahu sekarang, kenapa Ono Tadaaki dan gaya itu demikian terkenal, padahal ia sama sekali tidak menghormati Tadaaki, kalau bakat-bakat alamnya dikembangkan menurut jalan yang benar, pikir Tadaaki, dunia akan tunduk di bawah kakinya. Tapi kalau dia menempuh jalan keliru, berarti Zenki lain lagi yang lahir, Sekiranya kau muridku, kata-kata itu sudah ada di ujung lidah Tadaaki. Tapi Tadaaki tidak mengucapkannya, melainkan hanya tertawa, dan menjawab jelatan Kojiro dengan rendah hati di tengah percakapan mereka, nama Musashi disebut, dan Kojiro pun mengetahui bahwa Musashi dipertimbangkan untuk menjadi salah satu di antara orang-orang pilihan yang akan memberikan pelajaran kepada Sogun Kojiro hanya mengucap, Oh! Namun air mukanya memperlihatkan rasa tidak suka. Ia melayangkan pandang ke matahari terbenam, dan menegaskan bahwa sudah waktunya pergi tak lama sesudah itu, Tadaaki menghilang dari Edo. Ia orang yang memiliki nama baik sebagai prajurit sederhana dan jujur, perwujudan dari ketulusan sifat tidak mementingkan diri sendiri, namun ia bukan orang yang memiliki keterampilan politik seperti Munenori. Orang-orang tidak habis pikir, kenapa orang yang jelas dapat melaksanakan segala yang diinginkannya itu mesti meninggalkan dunia. Mereka ingin tahu sebabnya, dan memberikan tafsiran sendiri-sendiri mengenai kepergiannya kata mereka, akibat kegagalannya, Tadaaki kehilangan akal sehatnya kepekaan akan segala sesuatu. Musashi mengatakan itulah badai terburuk yang pernah dilihatnya Iori menatap murung halaman-halaman buku yang sudah basah kuyuk, compang-camping, dan berantakan itu. Pikirnya sedih, tak bisa lagi belajar, dua hari di musim gugur, hari ke-210 dan ke-220 dalam satu tahun, khusus ditakuti oleh para petani. Pada kedua hari itu, topan kemungkinan menghancurkan tanaman padi. Iori, yang lebih terbiasa menghadapi bahaya daripada gurunya, sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan mengikat atap dan memberatinya dengan batu karang. Namun malam hari angin merenggutkan atap itu, dan ketika hari sudah cukup terang untuk memeriksa kerusakan yang menimpa, jelaslah bahwa pondok itu tak ada harapan lagi untuk diperbaiki ingat akan pengalaman di hot tengah hara, Musashi berangkat sebentar sesudah fajar. Melihat ia pergi, Iori berpikir, apa gunanya dia melihat sawah para tetangga? Tentu saja sawah-sawah itu kebanjiran. Apa rumahnya sendiri tidak menunjukkan hal itu? Ia membuat api dengan potongan-potongan dan pecahan-pecahan dinding dan lantai, lalu memanggang buah berangan dan bangkai burung untuk makan pagi. Asap membuat pedas matanya Musashi pulang tak lama sesudah tengah hari. Sekitar sejam kemudian, serombongan petani yang mengenakan mantel hujan dari jerami tebal datang mengucapkan terima kasih atas bantuannya pada seorang yang sakit, atas pertolongannya mengeringkan air banjir, dan atas sejumlah pelayanan lain. Satu orang tua mengatakan, kami selalu bertengkar pada waktu-waktu seperti ini, dan ini selalu terjadi, karena semua orang terburu-buru hendak menyelesaikan masalahnya sendiri lebih dahulu. Tapi hari ini kami mengikuti nasihat Anda dan bekerja sama, mereka juga membawa pemberian makanan gula-gula, asinan, dan kue betas yang sangat mengembirakan Iori. Memikirkan hal itu, Iori mengambil kesimpulan bahwa hari itu ia mendapat pelajaran, kalau orang melupakan dirinya dan bekerja untuk kelompok, maka makanan dengan sendirinya akan datang, kami akan membuatkan Anda rumah baru, seorang petani menjanjikan. Rumah yang takkan terbawa angin, untuk sementara ini, ia mengundang Musashi dan Iori tinggal di rumahnya, rumah tertua di kampung itu. Sampai di sana, istri orang itu menggantungkan pakaian mereka untuk dikeringkan, dan ketika mereka hendak tidur, pada mereka ditunjukkan dua kamar berlainan sebelum jatuh tertidur, Iori mendengar suara yang menggelitik perhatiannya. Sambil menoleh menghadap kamar Musashi, disiknya lewat Soji, Pak, dengar suara itu hektometer coba bapak dengarkan. Bapak bisa mendengarnya, genderang untuk tarian kuil. Aneh, ya, ada tarian keagamaan pada malam sesudah topan. Satu-satunya jawaban Musashi adalah bunyi napasnya yang dalam pagi harinya, Iori bangun pagi-pagi, dan bertanya kepada tuan rumah tentang genderang itu. Kembali ke kamar Musashi, kata Iori girang, kuil Mitsumini di Cicibu tidak begitu jauh dari sini, kan ku pikir, tidak, saya senang kalau bapak mau membawa saya ke sana. Buat menyatakan hormat, Musashi bertanya kehranan, kenapa tiba-tiba Iori demikian berminat. Ia mendapat jawaban bahwa para penabuh genderang itu pemusik-pemusik dari kampung sebelah, yang biasa bermain untuk tarian suci asa gaya. Tarian itu kekhususan rumah tangga mereka semenjak zaman kuno tiap bulan mereka pergi mengadakan pertunjukan pada resta kuil Mitsumini Iori mengenal keindahan musik dan tarian hanya melalui tarian Sinto ini. Senang sekali dengan tarian-tarian itu, maka ketika didengarnya bahwa tarian-tarian Mitsumini adalah satu dari tiga jenis besar tradisi tari ini, ia bertekad menontonnya, mau bapak mengajak saya pergi mohonnya. Paling tidak perlu waktu lima atau enam hari untuk menyelesaikan rumah itu, kesungguhan hati Iori mengingatkan Musashi pada Jotaro yang seringkali ribut sendiri, merengek, menjebik, mengeram, untuk dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Iori, karena sudah demikian dewasa dan mandiri, walau umurnya masih muda, jarang menggunakan takdik-takdik serupa itu. Musashi memang tidak khusus memikirkannya, tapi orang lain barangkali akan melihat pengaruh dirinya pada anak itu. Satu hal yang dengan sengaja diajarkannya pada Iori adalah membuat perbedaan tegas antara diri anak itu dan gurunya. Semula ia menjawab tanpa menyatakan pendapat, tapi sesudah berpikir sebentar, katanya, baik, akan kuajak kau, Iori melompat-lompat, serunya, dan cuaca bagus pula, dalam lima menit ia sudah mengabarkan rasa senangnya itu pada cuan rumah, lalu minta bekal makanan dan mencari sandal jerami yang baru. Kemudian ia kembali ke hadapan gurunya lagi, dan tanyanya, apa tidak berangkat sekarang petani itu melepas kepergian mereka, dengan janji akan menyelesaikan rumah mereka pada waktu mereka pulang. Mereka melewati tempat-tempat di mana topan meninggalkan sejumlah kolam, bahkan boleh dikatakan danau-danau kecil. Kalau tak ada semua itu, orang sukar mempercayai bahwa langit melampiaskan kemarahannya hanya dua hari sebelum itu. Burung-burung jagal terbang rendah di langit biru cerah malam pertama, mereka memilih penginapan murah di kampung Tanashi dan lekas pergi tidur. Hari berikutnya, jalan membawa mereka lebih jauh memasuki dataran Musashino yang luas. Perjalanan mereka terhambat beberapa jam di sungai Iruma yang membengkak sampai tiga kali besarnya yang biasa. Hanya sepotong kecil jembatan tanah yang masih berdiri tanpa guna di sungai itu sementara Musashi memperhatikan sekelompok petani yang datang membawa tiang-tiang panjang baru dari kedua tepi sungai untuk membuat penyeberangan. Dan sementara, Iori melihat beberapa ujung anak panah tua dan bicara tentangnya, dan ada bagian atas topi baja juga. Mestinya pernah terjadi pertempuran di sini, ia menghibur diri di tepi sungai itu, sambil menggali-gali ujung anak panah, patahan-patahan pedang yang sudah berkarat, dan aneka ragam pecahan logam yang sudah tua dan tak dapat ditentukan macamnya tiba-tiba ia menarik tangannya dari benda putih yang semula hendak di pungutnya, oh, tulang manusia serunya. Bawa kemari, kata Musashi Iori tak berselera untuk menyentuhnya lagi. Akan bapak apakan kuburkan di tempat yang takkan diinjak-injak orang, tapi bukan hanya beberapa tulang yang ada di sini. Banyak sekali, bagus. Berarti kita dapat kerjaan. Bawa semua yang kau temukan, sambil membelakangi sungai, katanya, kau dapat menguburkannya di sana, di tempat bunga gentian itu, saya tak punya sekop, kau bisa pakai patahan pedang. Ketika lubang sudah cukup dalam, Iori memasukkan tulang-tulang itu ke dalamnya, kemudian ia kumpulkan semua ujung panah dan pecahan logam, dan ia kuburkan bersama tulang-tulang itu. Beres tanyanya, taruhkan batu di atasnya. Bikin tanda peringatan yang pantas, kapan terjadi pertempuran itu di sini, kau sudah lupa? Kau tentunya sudah membaca tentangnya. Buku Taiweiki bercerita tentang dua pertempuran hebat, tahun 1333 dan 1352, di tempat yang namanya Kota Sashigahara. Tempat itu kira-kira tempat kita berada sekarang ini. Di satu pihak, keluarga nita yang mendukung Istana Selatan, dan di pihak lain, tentara yang besar di bawah pimpinan Ashikagata Kauji, oh, pertempuran Kota Sashigahara. Saya ingat sekarang, atas desakan Musashi, Iori melanjutkan. Buku itu menerangkan pada kita bahwa Pangeran Munenaga lama tinggal di daerah timur dan mempelajari jalan samurai, tapi dia terkejut ketika Kaisar menunjuknya sebagai sogun, sajak apa yang dikarangnya mengenai kejadian itu tanya Musashi Iori menengadah ke arah seekor burung yang sedang membubung tinggi di langit biru, lalu berdeklamasi, bagaimana mungkin aku tahu apakah akan pernah aku menjadi ahli busur katalpa bukankah ku tempuh hidup ini tanpa menyentuhnya dan sajak dalam bab yang menceritakan bagaimana dia melintasi provinsi Musashi dan bertempur di Kota Sashigahara. Anak itu ragu-ragu dan menggigit bibir, kemudian memulai, sebagian besar dengan kata-kata yang disusunnya sendiri, Iori, kalau begitu, kenapa aku mesti bergayut pada hidup yang sudah jadi, padahal hidup itu dengan khidmat diberikan demi cuan kita yang agung dan demi orang banyak dan artinya saya sudah mengerti, kau yakin orang yang tidak dapat mengerti kalau tidak dijelaskan kepadanya, dia itu bukan benar-benar orang Jepang, walaupun dia seorang samurai. Betul begitu ya, kalau begitu coba terangkan, Iori, kenapa kau bersikap seolah dengan memegang tulang-tulang itu, tanganmu menjadi kotor tapi, apa bapak merasa senang memegang tulang-tulang orang yang sudah meninggal orang-orang yang meninggal di sini para prajurit? Mereka berkelahi dan tewas demi perasaan yang diungkapkan dalam sajak pangeranmu nenaga itu. Jumlah samurai seperti itu tak terhitung. Tulang-tulang mereka yang terkubung, dalam bumi menjadi dasar pembangunan negeri ini. Kalau tidak karena mereka, sekarang kita masih belum mendapat kedamaian atau harapan kesejahteraan, peperangan sudah berlalu, seperti halnya topan yang baru kita alami. Tanah secara keseluruhan tidak berubah, tapi kita tidak boleh melupakan utang kita kepada tulang-tulang putih di bawah itu, Iori mengangguk pada hampir setiap patah kata gurunya. Saya mengerti sekarang. Apa saya mesti memberikan persembahan bunga dan membungkuk kepada tulang-tulang yang baru saya kuburkan? Kan Musashi tertawa. Membungkuk itu tak perlu benar, kalau kau telah mengenangnya dalam hati, tapi, karena merasa tak puas benar, anak itu mengumpulkan bunga dan meletakannya di depan onggokan batu itu. Ia hendak mengatupkan tangan dengan sikap patuh, tapi tiba-tiba datang pikiran lain mengganggunya. Semua ini baik saja, kalau tulang-tulang ini benar-benar tulang yang setia kepada Kaisar. Tapi bagaimana kalau mereka itu sisa-sisa pasukan Ashikagata Kaudi? Tak ingin saya menyatakan hormat pada mereka, Iori menatap, menanti jawaban. Musashi tengah memandang seiris bulan siang hari. Namun tak terpikir olehnya jawaban yang memuaskan. Dan akhirnya ia berkata, dalam agama Buddha, ada penyelamatan untuk orang-orang yang bersalah telah melakukan sepuluh kejahatan dan lima dosa besar. Hati itu sendiri adalah pencerahan. Seng Buddha mengampuni si jahat, asalkan dia membuka matlah terhadap kebijaksanaan, artinya, prajurit yang setia dan pemberontak yang jahat sama saja, sesudah mereka mati tidak kata Musashi tegas. Seorang samurai menjunjung tinggi namanya yang suci. Kalau dia menodainya, tidak ada penembusan sepanjang zaman, kalau begitu, kenapa Seng Buddha sama saja dalam memperlakukan orang yang jahat dan pemberontak yang setia karena semua manusia pada dasarnya sama? Ada orang-orang yang demikian dibutakan oleh kepentingan diri sendiri dan hasrat, hingga mereka menjadi pemberontak dan perompak. Seng Buddha bersedia mengabaikan saja hal itulah mendorong semua orang untuk menerima pencerahan, membuka mati mereka pada kebijaksanaan sejati. Ini pesan seribu kitab suci. Tentu saja, apabila orang mati, semuanya menjadi kehampaan, saya mengerti, kata Yori, walaupun tidak betul-betul mengerti larnungkan soal itu beberapa menit lamanya, kemudian tanyanya, tapi untuk samurai, tidak demikian, kan? Tidak semuanya menjadi kehampaan, kalau seorang samurai mati, kenapa kau bilang begitu namanya akan hidup terus, kan itu betul, kalau namanya jelek, nama itu tinggal jelek. Kalau nama itu baik, dia tinggal baik, biarpun samurai itu sudah tinggal tulang-tulang. Apa bukan begitu ya, tapi soalnya tidak sesederhana itu, kata Musashi. Sementara itu, ia bertanya-tanya sendiri, apakah ia dapat dengan baik menyalurkan rasa ingin tahu muridnya itu. Dalam persoalan seorang samurai, ada yang dinamakan penilaian terhadap kepekaan akan segala sesuatu. Seorang pejuang yang tidak memiliki kepekaan ini sama saja dengan semak di tengah padang pasir. Menjadi seorang jago yang hebat, semata mati adalah seperti topan. Itu sama dengan pemain pedang yang hanya memikirkan pedang, pedang, dan pedang. Seorang samurai sejati, seorang pemain pedang murni, mempunyai hati yang mengandung belas kasihan. Dia mengerti kepekaan hidup, Tanpa berkata-kata lagi, Iori menyusun kembali bunga-bunga itu dan mengatukkan kedua tangannya dua pemukul genderang di tengah jalan gunung, sosok-sosok manusia yang berarak tak henti-hentinya mendaki seperti semut, di telan lingkaran awan tebal. Sampai di dekat puncak, tempat berdirinya kuil Mitsumine, mereka disambut oleh langit tak berberawan ketiga puncak gunung itu, Kumotori, Shiraiwa, dan Miyohogatake, mengangkangi keempat provinsi di timur. Di dalam kompleks Sinto itu terdapat kuil-kuil dan pagoda Buddha, juga berbagai bangunan lain dan pintu gerbang. Di luarnya terdapat kota kecil yang sedang berkembang pesat, dengan warung-warung teh dan toko-toko cenderamata, kantor-kantor pendekta tinggi, dan rumah-rumah sekitar 70 petani, yang hasil produksinya disimpan untuk digunakan oleh kuil, dengar. Mereka sudah mulai menabuh genderang besar, kata Iori gembira, sambil menelan nasi dan buncis merahnya. Musashi duduk di depannya, sedang makan dengan santai Iori menjatuhkan sumpitnya. Musik sudah mulai, katanya. Mari kita pergi melihat, aku sudah cukup melihat semalam. Pergi sana sendiri, tapi semalam mereka cuma mempertunjukkan dua tarian. Apa bapak tak ingin lihat yang lain ingin, tapi kalau buru-buru, tidak. Melihat bahwa mangkuk kayu gurunya masih setengah penuh, Iori berkata dengan nada lebih tenang, beribu-ribu orang sudah datang dari kemarin. Sungguh sayang kalau hujan, oh ketika akhirnya Musashi mengatakan, kita pergi sekarang Iori langsung berlari ke pintu depan, seperti anjing baru dilepas. Ia meminjam sandal jerami, dan meletakannya di ambang pintu, untuk gurunya di depan kanonin, yaitu kuil bawahan tempat mereka menginap dan di kiri kanan gerbang utama tempat suci, menyala beberapa api unggun besar. Setiap rumah memasang obor menyala. Di depan seluruh wilayah yang tingginya beberapa ribu kaki di atas permukaan laut itu, suasana terang-benderang seperti siang. Di atas, di langit yang berwarna telaga dalam, sungai surga berkilau-kilauan seperti asap ajaib, sedangkan di jalan rombongan lelaki dan perempuan berjalan berduyun-duyun menuju panggung tempat ditampilkannya tari-tarian suci, tanpa memedulikan dinginnya udara gunung. Seruling dan genderang-genderang besar mengema dalam tiupan angin gunung. Panggung itu sendiri kosong, kecuali panji-panji yang mengepak-ngepak pelan, yang nanti akan menjadi latar belakang pertunjukan karena didesak-desak orang banyak, Iori jadi terpisah dari Musashi, tapi ia cepat dapat menembus orang banyak itu, sampai akhirnya terlihat olehnya Musashi berdiri di dekat sebuah bangunan, sedang menengadah memandang daftar penyumbang. Iori memanggil namanya, berlari kepadanya, dan menarik lengan kimononya, tapi perhatian Musashi sedang terpusat pada sebuah piagam yang lebih besar daripada yang lain-lain. Papan itu lebih menonjol karena besarnya sumbangan yang diberikan oleh Deizo dari Narai, Kampung Sibawura, Provinsi Musashi, derum genderang semakin meninggi, tarian sudah mulai, pekek Iori, sementara hatinya terbang ke pavilion tarian suci. Sensoi, apa yang bapak perhatikan Musashi tersadar dari lamunan, dan katanya, Oh, tak ada yang khusus. Aku cuma ingat sesuatu yang mesti kulakukan. Pergi sana, lihat tarian. Aku datang nanti, Musashi pergi mencari kantor para pendeta Sinto. Di sana ia disambut oleh seorang tua, saya ingin mencari keterangan tentang seorang penyumbang, kata Musashi, Maaf, tapi kami di sini tak ada hubungannya dengan itu. Anda mesti pergi ke tempat kediaman kepala pendeta Buddha. Akan saya tunjukkan tempatnya, tempat suci Mitsumina itu tempat suci Sinto, tapi pengawasan umum atas seluruh bangunan itu berada di tangan seorang pendeta tinggi Buddha. Papan nama di atas pintu gerbang berbunyi, kantor pendeta tinggi yang bertugas, dengan huruf-huruf besar serasi di ruang depan, orang tua itu berbicara agak lama dengan pendeta yang bertugas. Selesai itu, pendeta mengundang Musashi masuk, dengan sangat sopan mengantarnya ke sebuah ruang dalam. Teh dihidangkan, disertai senampan kue-kue lezat. Berikutnya datang nampan kedua, yang sebentar kemudian disusul oleh datangnya seorang calon pendeta muda yang tampan, membawa sheik. Tak lama kemudian, muncul seorang tokoh yang tak kurang dari seorang kepala pendeta sementara, selamat datang di gunung kami, katanya. Saya khawatir kami hanya menyuguhkan makanan kampung pada Anda. Saya harap Anda mau memaafkan kami. Anggaplah seperti di rumah sendiri, Musashi bingung mendapat perlakuan yang demikian penuh perhatian. Tanpa menyentuh sheik, katanya, saya datang untuk mencari keterangan tentang salah seorang penyumbang Anda, apa wajah ramah pendeta yang bulat gemuk dan berumur sekitar 50 tahun itu berubah sedikit. Mencari keterangan tanyanya curiga berturut-turut, Musashi mengajukan pertanyaan tentang kapan Daizo datang ke kuil itu, apakah ia sering datang ke situ, apakah ia pernah membawa serta orang lain, dan kalau ia, macam apa orang itu semakin banyak pertanyaan itu, semakin besar rasa tak senang si pendeta, sampai akhirnya la berkata, jadi, Anda datang kemari bukan untuk memberikan sumbangan, tapi hanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang orang yang menyumbang wajah, memperlihatkan kejengkelan yang amat sangat, Bapak tua tadi tentunya salah mengerti tentang saya. Saya tidak bermaksud memberikan sumbangan. Saya hanya ingin bertanya tentang Daizo, Anda dapat memperoleh keterangan jelas tentang itu di pintu masuk, kata si pendeta dengan pongah. Menurut penglihatan saya, Anda seorang ronin. Saya tidak tahu siapa Anda, atau dari mana Anda datang. Anda mesti mengerti, saya tak dapat memberikan keterangan tentang penyumbang kami pada sembarang orang, percayalah, takkan terjadi sesuatu, yah, Anda terpaksa bertemu dengan pendeta yang bertugas menangani soal-soal itu, dengan wajah seolah sudah dirampok, pendeta itu melepas musasi daftar penyumbang ternyata tidak banyak membantu, karena di situ hanya dicatat bahwa Daizo datang ke sana beberapa kali. Musasi mengucapkan terima kasih kepada pendeta, dan pergi di dekat pavilion tarian, ia memandang berkeliling, mencari Iori, tapi sia-sia. Sekiranya ia mau menengadah, ia akan melihatnya, karena anak itu berada hampir tepat di atas kepalanya. Ia memanjat sebatang pohon agar dapat melihat lebih baik memandang adegan di panggung, Musasi terkenang kembali akan masa kecilnya, akan pesta malam hari di kuil Sanomo di Miyamoto. Ia melihat bayangan orang banyak itu, melihat bayangan wajah putih Hotsu di tengah mereka. Ia melihat bayangan mata haci yang selalu mengunyah makanan, bayangan paman gon yang berjalan ke sana kemari dengan penuh lagak. Samar-samar terbayang wajah ibunya yang cemas karena ia masih berada di luar, di malam selarut itu, dan karena itu ibunya datang mencarinya para pemusik yang mengenakan pakaian yang lain dari yang lain, dengan maksud menirukan keanggunan pengawal kerajaan zaman dulu, mengambil tempat di panggung. Dalam sinar api, dan danan mereka yang mentereng dan berkilauan oleh bercak-bercak kain emas itu mengingatkan orang pada jubah dalam mitos di zaman dewa-dewa. Pukulan genderang yang kulitnya agak kendur menggema melintasi hutan kriptomeria, kemudian seruling dan papan yang dipukul berirama dengan kayu-kayu kecil memperdengarkan musik pendahuluan. Guru tarp maju ke depan, mengenakan topeng kuno. Topeng berupa wajah aneh itu sudah banyak mengelupas pernisnya di bagian pipi dan dagu, dan bergerak-gerak pelan ketika orang insmen fanfikan kata-kata dari kami ya Sobi, tarian dewa-dewa. Di atas gunung Mimuro yang suci dengan pagarnya yang saleh, di hadapan dewa tayang agung, dedaunan pohon sakwaki tumbuh berlimpah ruah, tumbuh berlimpah peruah tempo genderang meningkat, dan alat-alat lain pun ikut serta. Segera kemudian, lagu dan tari menyatu dalam mirama yang hidup, penuh senggakan dari mana datangnya lembing ini. Inilah lembing kediaman suci putri Toyoka di surga. Lembing kediaman suci Musashi mengenal sebagian dari lagu-lagu itu. Ketika masih kecil, ia pernah menyanyikannya, mengenakan topeng serta ambil bagian dalam acara tarian di kuil Sanuma Pedang yang melindungi rakyat, rakyat segala negeri. Mari kita gantungkan dia penuh pesta di hadapan dewata, kita gantungkan dia penuh pesta di hadapan dewata ilam itu seperti kilat datangnya. Selama itu, Musashi memang terus memperhatikan tangan salah seorang pemukul genderang, yang asik memainkan kedua pemukul genderang pendek terbentuk pentung. Tiba-tiba ia menarik nafas dan berseru lepas, itu dia. Dua pedang kaget oleh suara itu, cukup lama Iori mengalihkan pandangannya dari panggung ke bawah, dan katanya, Oh, bapak ada di situ Musashi sendiri tak jua menengadah. Ia memandang langsung ke depan, bukan dengan wajah bermimpi karena tergiur, seperti biasa terjadi pada orang-orang lain, melainkan dengan pandangan metu hampir-hampir menembus, mengerikan, dua pedang ngelangnya. Prinsipnya sama saja. Dua pemukul genderang, dengan hanya satu bunyi, ia melipat kedua tangannya lebih erat, dan memperhatikan baik-baik setiap gerakan pemain genderang itu ditinjau dari satu sudut pandangan, hal itu biasa saja. Manusia dilahirkan dengan dua tangan, jadi kenapa pula ia tidak menggunakan keduanya? Tapi kenyataannya, para pemain pedang hanya berkelahi dengan sebuah pedang, dan seringkali hanya dengan satu tangan. Hal itu masuk akal saja, asalkan setiap orang berbuat demikian juga. Tapi kalau seorang jago menggunakan dua pedang sekaligus, lalu berapa kesempatan menang bagi lawan yang hanya menggunakan sebilah pedang saja ketika melawan perguruan Yoshioka di Ichijoji dulu, Musashi menggunakan pedang panjang di tangan kanan, dan pedang pendek di tangan kiri. Ia mencengkeram kedua senjata itu secara naluriah saja, tanpa sadar, masing-masing tangan bertugas melindungi diri sebaik-baiknya. Dalam perkelahian antara hidup dan mati waktu itu, ia bereaksi dengan care yang tidak lazim. Tapi tiba-tiba kini dasar pemikirannya itu terasa wajar, kalau tak hendak dikatakan tak terhindarkan kalau dua barisan tentara saling berhadapan dalam suatu pertempuran, menurut aturan seni perang, tidak masuk akal kalau yang dikerahkan hanya satu sayap saja, sementara sayap yang lain dibiarkan menganggur. Bukankah prinsip itu tak bisa disepelekan oleh pemain pedang yang sendirian? Semenjak pengalamannya di Ichijoji, Musashi merasa penggunaan kedua tangan dan kedua pedang itu adalah care yang normal, care yang manusia. Hanya kebiasaanlah yang membuat hal itu kelihatan tidak normal, dan kebiasaan itu sudah berabad-abad diikuti, tanpa banyak protes. Kini ia merasa telah sampai pada kebenaran yang tak tertahankan, kebiasaan telah membentuk hal yang tidak wajar, dan sebaliknya kebiasaan dibentuk oleh pengalaman sehari-hari, sedangkan berada di perbatasan hidup dan mati hanya dapat terjadi beberapa kali selama hidup. Namun tujuan terakhir jalan pedang adalah untuk mampu berdiri di tabir maut, setiap saat. Menghadapi maut dengan tepat, pantang mundur, haruslah sama akrabnya dengan semua pengalaman hidup sehari-hari lainnya. Dan proses itu pun haruslah sesuatu yang disadari. Meski demikian, gerakan yang dibuat mesti bebas, seolah bersifat refleks semata. Gaya dua pedang itu harus bersifat demikian pula sadar, tapi sekaligus otomatis, bagaikan refleks, sama sekali bebas dari batasan-batasan yang biasanya menyertai tindakan sadar. Musashi telah beberapa waktu mencoba menyatukan apa yang ia ketahui secara naluriah itu dengan apa yang ia pelajari secara intelektual, dalam suatu prinsip yang benar. Sekarang ia sudah hampir dapat merumuskannya dengan kata-kata. Hal itu akan membuatnya termaskur di seluruh negeri, selama bergenerasi-generasi mendatang dua pemukul genderang, satu bunyi. Pemain genderang itu sadar akan kiri dan kanannya, kanan dan kirinya, tapi sekaligus tak sadar akan keduanya. Dan kini, di hadapan matanya, terpapar suasana Buddha bagi berlangsungnya proses saling susup dan bebas. Musashi merasa mengalami pencerahan, mengalami pemuasan kelima tarian suci, yang dimulai dengan lagu dari guru tari, berlangsung terus dengan pertunjukan para pemain lain. Ada tarian Iwato yang lebar dan luas geraknya, kemudian tarian Aramiko Toinohoko. Nada-nada seruling semakin cepat, lonceng-lonceng menering dalam mirama yang hidup Musashi menengadah kepada Yori, dan katanya, Apakah belum mau pulang belum? Terdengar jawaban melamun. Jiwa Yori kini sudah menjadi bagian dari tarian itu, dan ia merasa dirinfah sebagai salah seorang pemain, pulang sekarang, nanti terlambat. Besok akan kita daki puncak itu, kekulir bagian dalam, penjaga setan AMJING AMJING Mitsumine adalah jenis binatang liar. Kata orang, mereka hasil persilangan antara anjing yang didatangkan oleh kaum imigran Korea lebih dari seribu tahun lalu, dengan anjing liar dari pegunungan Cicibu. Tingkat hidup anjing-anjing itu hanya selangkah terpisah dari tingkat binatang liar lain, dan mereka mengembara di lareng gunung, dan memangsa binatang liar lain di daerah itu. Tapi karena anjing-anjing itu dianggap utusan dewata dan dikatakan orang sebagai penjaga dewata, seringkali para pemuja membawa pulang gambaran mereka itu dalam bentuk cetakan atau pahatan, sebagai jimat keberuntungan anjing hitam yang membuntuti Musashi bersama lelaki itu ukurannya sebesar anak sapi. Ketika Musashi masuk kanonin, orang itu menoleh, katanya, jalan sini, dan memberi isyarat dengan tangannya yang tidak memegang tali anjing itu menggeram, menyentakan tali pengikatnya yang berupa seutas tali tebal, dan mulai mendengus sambil memukulkan tali itu ke punggung anjing, orang itu berkata, SST. Tenang, Kuro orang itu sekitar 50 tahun umurnya, tubuhnya pejal, tapi gemulai. Seperti anjingnya, ia tidak begitu jinak, tapi ia berpakaian rapi. Di samping memakai kimono yang tampak seperti jubah pendeta atau pakaian resmi samurai, ia mengenakan juga obi datar dan hakama dari Lami. Sandal jeraminya, yang biasa dipakai orang pada pesta-pesta, masih baru talinya, Baiken perempuan itu mundur menghindari anjing, balik perintah Baiken sambil mengetuk kepala anjing itu dengan keras. Aku senang kau dapat mengenali dia, Oko, jadi, memang dia tidak sangsi lagi, untuk sesaat mereka berdiri diam, sambil memandang lewat celah awan, ke arah bintang-bintang. Mereka mendengar bunyi musik tarian suci itu, tapi tidak menyimaknya, apa yang akan kita lakukan akan kupikirkan, kita tak boleh melewatkan kesempatan kali ini lolos sia-sia, Oko memandang Baiken penuh harapan. Apa Toji ada di rumah tanyanya? Ya, mabuk oleh Seik di pesta itu, dan jatuh tertidur, bangunkan dia, kau sendiri bagaimana aku ada pekerjaan. Sesudah keliling, aku datang lagi ke tempatmu, di luar gerbang utama tempat suci itu, Oko mulai menderap. Sebagian besar dari ke-20 atau 30 rumah itu adalah toko cenderamata atau warung teh. Ada juga beberapa rumah makan kecil. Dari dalam ruang-rumah makan terdengar suara gembira orang-orang yang bersukaria. Di ujung atap gubuk yang dimasuki Oko, tergantung papan bertuliskan rumah istirahat. Di salah satu bangku, di kamar depan yang berlantai tanah, duduk seorang gadis pelayan yang sedang tidur. Tidur ayam, masih tidur, tanya Oko gadis yang merasa akan mendapatkan makian itu menggelengkan kepala kuat-kuat. Maksudku bukan kau, tapi suamiku, oh, ya, masih tidur, sambil mendecap tak senang, Oko menggerutu, pesta masih berjalan, dia tidur. Ini satu-satunya warung yang tidak penuh pembeli, di dekat pintu, seorang lelaki dan seorang perempuan tua sedang mengukus nasi dan buncis dengan tungku tanah. Nyala api menjadi satu-satunya nada gembira di dalam ruangan yang burung itu Oko mendekati lelaki yang sedang tidur di bangku dekat dinding, menepuk bahunya, dan katanya, bangun! Buka matamu buat selingan, hah gumam orang itu sambil menegakkan badan sedikit. Oh, oh seru Oko sambil mundur. Kemudian ia tertawa dan katanya, maaf, saya kira suami saya, sepotong tikar meluncur jatuh ke lantai. Orang muda bermuka bundar dan bermata besar mengandung tandatanya itu memungutnya kembali, menutupkannya ke wajahnya, dan membaringkan badan kembali. Kepalanya di atas bantal kayu, dan sandalnya berlepotan lumpur. Di atas meja di dekatnya terletak baki dan mangkuk nasi yang kosong. Di dekat dinding terdapat bungkusan perjalanan, topi anyaman, dan tongkat. Sambil kembali mendekati gadis itu, Oko berkata, apa dia pembelia. Katanya, dia mau masuk kuil bagian dalam pagi-pagi sekali, dan minta tidur di sini, di mana Toji aku di sini, goblok terdengar suara Toji dari belakang Soji yang koyak. Dengan badan disandarkan di kamar sebelah, dan satu kaki menjulur ke dalam warung, katanya muram, kenapa pula mencari-cari orang yang mau tidur sebentar? Kemana saja kau? Mestinya kau mengurusi warung, tahun-tahun itu lebih banyak mendatangkan kedukaan pada Oko, daripada kepada Toji. Tidak hanya pesona umur mudanya sudah tidak lagi kelihatan, tapi menyelenggarakan warung Tehoinu itu menuntut kerja keras lelaki, agar ia dapat menanggung hidup suaminya yang pemalas. Penghasilan Toji dari berburu di musim dingin kecil sekali, dan di luar itu ia hanya sedikit bekerja. Sesudah Musashi membakar persembunyiannya yang berkamar rahasia di celah wadah itu, semua anak buahnya sudah meninggalkannya matah, Toji yang merah buram sedikit demi sedikit melihat tong air. Ia memaksakan diri berdiri, mendekati tong, dan meneguk penuh seciduk air. Oko bersandar pada sebuah bangku dan menolakkan kepala kepadanya. Masa bodoh pesta itu. Sudah waktunya kau belajar berhenti minum. Beruntung kau tidak ditembus pedang, selagi tak sadar tadi, ha aku kasih tahu sekarang, ada baiknya kau lebih hati-hati, aku tak mengerti, apa yang kau bicarakan ini, kau tidak tahu Musashi ada di pesta itu Musashi. Miyamoto, Musashi Toji jadi sepenuhnya terjaga. Katanya, kau sungguh-sungguh. Kalau begitu, lebih baikkah sembunyi di belakang, jadi, cuma itu yang bisa kau pikirkan, sembunyi aku tak ingin kejadian di celah wadah itu terulang lagi, pengecut. Apa kau tak ingin membalas? Bukan hanya untuk itu, tapi juga untuk membalas perbuatannya terhadap perguruan Yosioca. Aku sendiri, aku cuma seorang perempuan, ya, tapi jangan lupa, waktu itu kita punya banyak orang untuk membantu. Sekarang cuma kita berdua, Toji tidak ikut berada di Ichijoji, tapi ia mendengar bagaimana Musashi berkelahi di sana. Ia tidak berani membayangkan, siapa yang akhirnya mati, kalau mereka berdua berjumpa lagi sambil mendekat ke samping suaminya, Oko berkata, Nah, disitulah kau keliru. Ada orang lain lagi di sini, kan? Dia juga membenci Musashi, seperti kau Toji tahu, yang dimaksud Oko adalah Baiken yang mulai mereka kenal, ketika akhirnya pengembaraan mereka membawa mereka sampai ke Mitsumine, karena tidak ada pertempuran lagi, menjadi bromocorah tidak lagi menguntungkan, karena itu Baiken membuka bengkel nebesi di Iga, tapi dari sana ia terusir, ketika yang dipertuan Todo mengetatkan kekuasaannya atas provinsi itu. Karena bermaksud mencari peruntungan di Edo, ia membubarkan gerombolannya. Dengan diantar seorang teman, ia kemudian menjadi penjaga di gedung harta kuil sampai sekarang pun, pegunungan yang terletak di antara provinsi Musashi dan Kei itu masih penuh bandit. Dengan mempekerjakan Baiken sebagai pengawal gedung harta, yang berisi harta keagamaan dan uang tunai hasil sumbangan, berarti para pimpinan kuil memerangi api dengan api. Baiken memiliki kelebihan, karena ia mengenal dengan baik kera-kera kerja para bandit, dan ia sendiri ahli dalam menggunakan senjata rantai bola sabit. Sebagai penemu gaya yang agaki, dapat kiranya ia menarik perhatian seorang demyo, sekiranya ia bukan saudara Tsuji Kaze Tema. Bertahun-tahun silam, kedua bersaudara itu telah menteror daerah yang terletak di antara gunung Ibuki dan daerah Yasugawa. Perubahan zaman tak ada artinya sama sekali bagi Baiken. Menurut jalan pikirannya, kematian Tema di tangan Takezawa adalah asal lusuh. Segala kesulitan yang kemudian menimpannya Oko sudah lama menyampaikan pada Baiken tentang dendam mereka terhadap Musashi. Ia membesar-besarkan kebenciannya agar dapat memantapkan persahabatannya dengan orang itu. Baiken menyambutnya dengan memaki, katanya, suatu hari nanti, Oko baru saja selesai menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Tsuji. Katanya, ia melihat Musashi di warung teh, kemudian Musashi menghilang di tengah orang banyak. Mengikuti nalurinya, ia pergi ke Kanonen, dan tiba di sana tepat ketika Musashi dan Iori baru berangkat ke tempat suci bagian luar. Informasi ini segera ia sampaikan pada Baiken, Oh, jadi begitu, kata Tsuji. Ia kini mulai mendapat keberanian, karena tahu bahwa sekutu yang dapat diandalkan sudah tampil atau tahu. Dengan senjata kesayangannya itu, Baiken telah mengalahkan semua pemain pedang dalam pertandingan di tempat suci baru-baru ini. Kalau Baiken menyerang Musashi, kemungkinan besar ia menang. Dan apa katanya, waktu kau sampaikan kepadanya dia akan datang, begitu selesai keliling, Musashi bukan orang bodoh. Kalau kita tidak hati-hati, Tsuji bergidik, dan dari mulutnya terdengar suara kasar, tak tertangkap maknanya. Oko mengikuti pandangan matanya ke arah orang yang tidur di bangku. Siapa itu tanya Tsuji. Cuma pembeli, jawab Oko, bangunkan dia, dan suruh pergi dari sini. Oko meneruskan perintah itu kepada gadis pelayan. Gadis pelayan pergi ke sudut sana dan mengguncangkan tubuh orang itu, sampai orang itu duduk, keluar kata gadis itu langsung. Kami mau tutup sekarang, orang itu berdiri, meregangkan badan, dan katanya, Uh, enak sekali tidur di sini, sambil tersenyum dan mengedip-ngedipkan meta. Ia bergerak cepat, namun halus, membungkuskan anya mantikar ke bahunya, mengenakan caping, dan membenahi letak bungkusannya. Ia kempit tongkatnya, katanya, terima kasih banyak. Ia membungkuk dan berjalan cepat keluar pintu dari pakaian dan tekanan bicaranya. Oko menilai orang itu bukan petani setempat, tapi kelihatannya tidak berbahaya. Lucu kelihatannya, katanya. Aku ingin tahu, apa dia membayar belanjaannya. Oko dan Tsuji sedang menggulung kerai dan membersih warung. Ketika Baikan datang bersama Kuro, senang saya melihat Anda, kata Tsuji. Mari kita masuk kamar belakang, tanpa berkata-kata, Baikan melepaskan sandal dan mengikuti mereka. Sementara itu, anjingnya mengendus-endus mencari remah makanan. Kamar belakang itu hanya berupa ruang tambahan yang sudah rusak. Dindingnya hanya dilapisi adukan kasar, tapi berada di luar jarak pendengaran orang dalam warung ketika lampu sudah dinyalakan, Baikan berkata, Tadi malam, di depan panggung tarian, saya dengar Musashi mengatakan pada anak itu, mereka akan pergi ke tempat suci bagian dalam besok pagi. Kemudian saya pergi ke kanonin dan mengeceknya, Oko dan Tsuji menelan ludah dan memandang keluar jendela. Puncak gunung tempat bertenggernya Kuro bagian dalam itu membayang kabur, dengan latar belakang langit berbintang karena tahu siapa yang akan dihadapinya, Baikan punya rencana menyerang dan mengerahkan bala bantuan. Dua pendeta dan para pengawal gedung harta sudah setuju menolong, dan sudah langsung menyiapkan lemrinya. Ada juga satu orang dari perguruan Yoshioka yang memimpin dojo kecil di tempat suci itu. Baikan memperhitungkan ia dapat mengerahkan barangkali sepuluh bromo corah, orang-orang yang telah dikenalnya di Iga, dan sekarang bekerja di sekitar tempat itu. Tauji akan membawa senapannya, sedangkan Baikan akan menggunakan senjata rantai bola sabit, jadi, Anda sudah mempersiapkan semua itu tanya Tauji tak percaya Baikan menyeringai, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi bulan yang cuma sepotong kecil, tinggi di atas lembah, tersembunyi di balik kabut tebal. Puncak agung itu masih terhidur. Hanya gemercik dan neruair sungai yang menegaskan ketenangan suasana waktu itu. Segerombolan sosok hitam berdesak-desak di atas jembatan Kosaru Zawa, Tauji bisik Baikan serak, di sini, jaga supaya sumbu tetap kering, yang paling mencolok di antara awak yang beraneka ragam itu adalah kedua pendeta berlembing. Mereka menyingsingkan jubah, siap beraksi. Yang lain-lain mengenakan berbagai macam pakaian, tapi semuanya bersepatu, agar dapat bergerak cekatan, ini sudah semua ya, berapa semuanya mereka menghitung kepala, tiga belas, bagus, kata Baikan. Dan ia mengulangi perintahnya pada mereka. Mereka mendengarkan tanpa kata-kata, sambil mengangguk sekali-sekali. Setelah mendapat isyarat, mereka bergegas masuk kabut untuk mengambil kedudukan di sepanjang jalan. Di ujung jembatan, mereka melewati tonggak jarak yang berbunyi, 6.000 meter ke kudil bagian dalam ketika jembatan kosong kembali, serombongan monyet muncul dari persembunyian, melompat dari dahan-dahan, memanjat tumbuhan jalar, dan berkumpul di jalanan. Mereka berlari masuk jembatan, merangkak di bawahnya, dan melemparkan bebatuan ke dalam jurang. Kabut bermain dengan mereka, seolah-olah ikut memeriahkan acara bersenang-senang itu. Sekiranya seorang makhluk Tawis yang baka muncul dan memberikan isyarat, barangkali mereka akan berubah menjadi awan-awan yang terbang dengannya ke surga salak. Seekor anjing bergema menembus pegunungan. Monyet-monyet menghilang seperti daun pohon damar di embus angin musim gugur kuro muncul di jalan, menyeret-nyeret Oko. Akhirnya anjing itu berhasil membebaskan dirinya. Meskipun Oko dapat menangkap kembali Taw itu, ia tetap tak dapat memaksa anjing itu kembali. Oko tahu, Taw ji tak ingin anjing itu membuat bunyi di sekitar tempat itu, karena itu Oko berpikir mungkin ia dapat menyingkirkan kuro dengan membiarkannya naik ke kuil ketika kabut yang ternes bergerak itu mulai menetap di dalam lembah, seperti salju, ketiga puncak Mitsumine dan gunung-gunung yang lebih kecil di antara Musashino dan Kai bangkit dengan latar belakang langit beserta segala kebesarannya. Jalan yang berkelok-kelok tampak putih, dan burung-burung mulai menggelepar-geleparkan sayap mereka, mencicip-cicip menyambut Fajar Iori berkata, setengah kepada diri sendiri, kenapa begitu apanya yang kenapa? Tanya Musashi, hari mulai terang, tapi saya tak dapat melihat matahari, ya, karena kau memandang ke barat, oh, Iori melontarkan pandangan sekilas kebulan yang sedang terbenam di belakang puncak-puncak gunung yang jauh itu. Iori, rupanya banyak temanmu di pegunungan ini, di mana di sana itu, Musashi tertawa sambil menunjuk kera-kera yang bergerombol di sekitar induknya, saya mau jadi salah satu dari mereka, kenapa begitu paling tidak mereka punya induk? Dengan dia mereka mendaki bagian jalan yang terjal, dan masuk ke petak tanah yang agak datar. Musashi melihat rumput di situ habis diinjak-injak sejumlah besar kaki selesai mengitari gunung sebentar lagi, sampailah mereka di sebuah dataran, di situ mereka menghadap ke timur, coba lihat, seru Iori sambil menoleh pada Musashi. Matahari naik, ya, betul, gunung Kai dan Kozuke menjulang seperti pulau-pulau di tengah lautan awan di bawahnya. Iori berhenti, dan berdiri tak bergerak-gerak, kakinya berimpitan, tangannya di samping badan, dan bibirnya terkatu perat. Dengan sangat terpesona ia menatap benda keemasan yang besar itu, dan membayangkan dirinya sebagai putra matahari. Sekonyong-konyong ia berseru dengan suara sangat keras, itu amat rasu omikami. Bukan begitu ia memandang Musashi, meminta persetujuan, betul, anak itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan menyaring cahaya yang berkilauan itu dengan cemarinya. Darah saya serunya. Warnanya sama dengan darah matahari, sambil menekpukan tangan, seperti nanti dilakukannya di kuil untuk menyeru dewata, ia menundukkan kepala sebagai tanda sembah tanpa kata, dan pikirnya lemonyet-monyet itu punya induk. Aku tak punya. Tapi aku punya dewi, sedangkan mereka tak punya apa-apa, ilam itu membuatnya penuh dengan kegembiraan. Seria berurai air mata, ia serasa mendengar dari sebelah awan-awan itu musik tari-tarian di kuil. Bunyi genderang berdentam-dentam di telinganya, sedangkan lagu tambahan yang dimainkan seruling mengapung mengiringi melodi tarian iwato. Kaki yori menangkap iramanya, dan kedua tangannya berayun anggun. Dari bibirnya keluar kata-kata yang baru ia ingat malam sebelumnya, busur kata, Pak, setiap kali musim semi datang, ingin aku melihat tarian beribu dewa, oh, betapa ingin aku melihatnya menari. Tiba-tiba disadarinya bahwa Musashi sudah jauh berjalan di depan, maka ia tinggalkan tarian itu dan berlari mengejarnya cahaya pagi belum lagi menembus hutan yang kini mereka masuki. Di sekitar kuil bagian dalam ini, pohon-pohon kriptomeria berbaris membentuk lingkaran besar, dan semuanya hampir sama tingginya. Bunga-bunga putih kecil tumbuh di tengah bercak-bercak lumut yang bergayut pada pepohonan itu. Karena mengira pepohonan itu sudah kuno 500 tahun umurnya, atau barangkali bahkan seribu tahun, iori ingin membungkuk kepadanya. Di sana-sini tampak olehnya pohon mapel berwarna merah cemerlang. Rumpun bambu yang rendah bergaris-garis tumbuh ke tengah jalan, hingga menyempitkan jalan itu menjadi jalan setapak sekonyong-konyong bumi yang mereka injak seolah berguncang. Sekejap sesudah letusan itu, terdengar jeritan yang lemahkan semangat, diiringi hujan gemai yang tajam. Iori menutup telinga dengan tangannya dan menyuruk ke dalam rumpun bambu, iori. Tetap tiara perintah Musashi dari balik sebatang pohon besar. Jangan bergerak, biarpun mereka menginjakmu cahaya yang hanya remang-remang itu seolah penuh dengan lembing dan pedang. Mendengar teriakan itu, para penyerang semula mengira peluru telah menemukan sasaran, tapi tak seorang pun kelihatan. Karena tidak tahu pasti apa yang terjadi, mereka terpaku iori berada di pusat lingkaran metu dan pedang terhunus. Di tengah kesunyian mencekam yang berlangsung sesudah itu, ia mulai tak bisa mengendalikan rasa ingin tahunya. Pelan-pelan ia mengangkat kepala ke atas rumpun bambu. Beberapa meter dari tempatnya, tampak sebilah pedang terjulur dari belakang pohon, berkilau oleh sinar matahari lepas dari segala kendali, iori berteriak sekuat paru-parunya. Sensei! Ada orang sembunyi di situ sambil berteriak, ia bangkit berdiri dan berlarl mencari selamat pedang pun melompat dari balik bayangan, dan bergantung seperti iblis di atas kepalanya. Tapi cuma sesaat, belati Musashi langsung terbang ke arah kepala pemain pedang itu, dan bersarang di pelipisnya, ia ahasalah seorang pendeta menyerang Musashi dengan lembingnya. Musashi menangkap lembing itu dan mencengkeramnya rat-rat dengan satu tangan sekali lagi terdengar jeritan maut, seolah-olah mulut orang itu tersumbat batu karang. Terpikir oleh Musashi, apakah mungkin para penyerangnya saling serang, dan ia menajamkan penglihatannya. Pendeta lain memidikan lembingnya, lalu menyerbu ke arahnya. Musashi menangkap juga lemilingnya dan menguncinya dengan tangan kanan, serang dia sekarang jerit salah seorang pendeta, karena tahu bahwa kedua tangan Musashi terpakai dengan suara nyaring, teriak Musashi, siapa kalian sebutkan diri kalian, kalau tidak, aku anggap kalian semua musuh. Sungguh memalukan, menumpahkan darah di tanah suci ini, tapi bagaimana lagi kalau tak ada pilihan lain Musashi memutar kedua lembing di tangannya, lalu melepaskannya hingga kedua pendeta terlontar ke arah yang berbeda, kemudian ia melecutkan pedangnya, menetak seorang dari mereka sebelum orang itu sempat berhenti terhuyung. Dan ketika Musashi memutar tubuh, ia dapati dirinya berhadapan dengan tiga bilah pedang lain, berbaris di seberang jalan sempit itu. Tanpa beristirahat terlebih dahulu, ia hampiri mereka dengan sikap mengancam, selangkah demi selangkah. Dua orang lagi muncul dan mengambil tempat di samping ketiga orang pertama Musashi maju ke depan, tapi semua lawannya mundur. Waktu itu terlihat sekilas olehnya pendeta pemain lembing lain memperoleh kembali senjatanya, dan sedang mengejar Iori. Berhenti kau, pembunuh pekitnya. Tapi begitu ia membalik untuk menyelamatkan Ion, kelima orang itu melolong menyerang. Musashi menerjang, menyambut mereka. Akibatnya seperti tabrakan antara dua gelombang yang sedang mengamuk, tapi semprotan yang keluar di sini semprotan darah, bukan semprotan air asin. Musashi berpusing dari satu lawan ke lawan lain, dengan kecepatan angin topan. Terdengar dua jeritan yang membekukan darah, kemudian yang ketiga. Mereka jatuh seperti pohon tembang, masing-masing terpotong di tengah badan. Di tangan kanan Musashi tergenggam pedang panjang, di tangan kirinya pedang pendek sambil memekik ngeri, kedua orang yang terakhir membalikan badan dan lari, dikejar oleh Musashi, ke mana kalian lari pekek Musashi sambil membelah kepala salah seorang dari mereka dengan pedang pendek. Percikan darah hitam mengenai mati Musashi. Dengan gerak refleksia angkat tangan kirinya ke depan, dan pada saat itu juga ia mendengar bunyi logam di belakangnya. Ia ayunkan pedang panjang untuk menangkis benda itu, tetapi efeknya ternyata berlainan sekali dengan yang diinginkannya. Ia tercengkerah merasa panik, melihat bola dan rantai membelit pedangnya di dekat pelindung tangan. Ia telah lengah, Musashi teriak baiken. Ia tarik kuat-kuat rantai itu. Kau sudah lupa padaku sesaat Musashi menatapnya, lalu serunya, si Shido baiken dari gunung Suzuka betul. Saudaraku tema yang memanggilmu dari lembah neraka. Ku jamin, kau akan lekas sampai ke sana Musashi tak dapat membebaskan pedangnya. Sedikit demi sedikit, baiken meraih rantai dan bergerak mendekat, untuk menggunakan sabit yang setajam pisau cukur itu. Musashi mencari peluang untuk memegang pedang pendeknya, dan sadarlah ia seketika, bahwa kalau tadi ia berkelahi hanya dengan pedang pendek, pasti ia sudah sama sekali tanpa pertahanan. Sekarang leher baiken membengkak sampai hampir sebesar kepalanya. Sambil berteriak genting, ia renggutkan rantai itu sekuat-kuatnya Musashi telah berbuat kesalahan. Ia tahu itu. Rantai bola sabit itu adalah senjata yang luar biasa, namun Musashi bukan tak kenal dengannya. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah dibuat kagum, ketika pertama kali melihat senjata neraka itu di tangan istri baiken. Tapi melihat senjata itu lain sekali dengan menghadapinya baiken bermegah-megah kini. Ia menyeringai lebar dan jahat. Musashi tahu, tinggal satu kesempatan terbuka baginya, ia harus membebaskan pedang panjangnya. Dan ia mencari saat yang tepat sambil melelonggarang, baiken melompat dan menyapukan sabitnya ke arah kepala Musashi. Serambut lagi, pasti sabit itu mengenai sasaran. Musashi berhasil melepaskan pedangnya, diiringi geraman keras. Baru saja sabit selesai ditarik, bola sudah datang mendesing di udara. Kemudian ganti sabit, bola, sabit. Menghindari sabit berarti menempatkan diri langsung di arah gerak bola. Musashi tak dapat mendekat untuk melakukan pukulan. Dengan kalut ia bertanya pada diri sendiri, berapa lama ia dapat bertahan dengan kera demikian. Jadi, begini ini rupanya tanyanya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan sadar, tapi karena ketegangan yang makin meningkat, tubuhnya jadi sukar dikendalikan, dan reaksinya jadi bersifat psikologis semata. Tidak hanya otot-ototnya, melainkan juga kulitnya kini hanya berkelahi secara naluriah lah begitu ketat memusatkan perhatian, hingga aliran keringat berminyak itu terhenti. Seluruh bulu tubuhnya tegak terlambat sudah untuk lari ke balik pohon. Kalau sekarang ia lari ke sana, barangkali ia akan bertemu dengan musuh lain terdengar olehnya suara teriakan yang jelas dan sayu, dan ia pun berpikir, Hah? Yorila ingin melihat, walaupun dalam hatinya ia sudah merelakan anak itu, mati kau. Bajingan teriakan itu datang dari belakang Musashi. Kemudian, Musashi, kenapa begitu lama? Saya sedang membereskan kutu di belakang ini, Musashi tidak mengenali suara itu, tapi kini ia merasa dapat memusatkan perhatian pada Baiken. Dan bagi Baiken, faktor terpenting adalah jarak dengan lawan. Keunggulannya terletak dalam memanfaatkan panjangnya rantai. Kalau Musashi dapat bergerak satu kaki saja keluar jangkauan rantai, atau menghampiri satu kaki saja lebih dekat, Baiken akan mengalami kesulitan. Ia harus berusaha sebaik-baiknya agar Musashi tidak melakukan kedua hat itu. Musashi kagum akan teknik rahasia orang itu, tapi sambil kagum, tiba-tiba terpikir olehnya bahwa itulah prinsip dua pedang. Rantai menjadi panjang, bola berfungsi sebagai pedang kanan, sabit pedang kiri, ya, tentu serunya penuh kemenangan. Itulah di agaya-ya agaki dan dengan keyakinan akan menang, ia melompat mundur, membuat jarak dua meter dengan musuhnya. Ia pindahkan pedangnya ke tangan kanan, lalu ia lontarkan lurus ke depan, seperti anak panah Baiken berkelit dan pedang pun melesat, menghunjam ke akar sebatang pohon, tak jauh dari situ. Tapi ketikalah berkelit, rantai membelit tubuhnya belum lagi ia sempat berteriak, Musashi sudah mengempaskan seluruh berat tubuhnya ke atasnya. Baiken mengulurkan tangan sampai sejauh gagang pedangnya, tapi Musashi mematahkan usahanya dengan tetakan tajam ke atas pergelangannya. Sebagai kelanjutan gerakan tersebut, ia tarik senjata itu hingga membelah tubuh Baiken, seperti kilat membelah pohon. Sambil menurunkan pedang, ia berkelit sedikit. Sayang, pikir Musashi. Menurut cerita orang kemudian, ia bahkan mengeluh iba, ketika penemu gaya ya agaki itu mengembuskan nafas terakhir, irisan karatake, terdengar suara kagum. Langsung menyusur tubuh. Tak beda dengan bambu di belah. Ini pertama kali saya lihat, Musashi menoleh, katanya, Oh, kalau tak salah. Gonosuke dari Kiso. Apa kerja Anda di sini lama tak jumpa, ya? Tentunya Dewa Mitsumine yang sudah mengatur, dan barangkali dengan bantuan ibu saya, yang sudah banyak mengajar saya sebelum meninggal, mereka mulai mengobrol, tapi tiba-tiba Musashi berhenti bicara dan berseru, Iori dia baik-baik saja. Saya selamatkan dia dari si pendekta babi itu, kemudian saya suruh naik pohon, Iori, yang memperhatikan mereka dari cabang tinggi itu, hendak mulai berbicara, tapi tiba-tiba ia memayungi matanya dan memandang ke arah dataran kecil di ujung hutan. Kuro, yang terikat pada sebatang pohon, telah berhasil menggigit lengan kimono Oko. Oko mati-matian menyentakannya. Dalam sekejap mata lengan kimono itu sobek, dan Oko lari satu-satunya orang yang selamat, yaitu pendekta kedua itu, berjalan terpincang-pincang bertongkatkan lembring. Darah mengalir dari luka di kepalanya. Anjing yang barangkali sudah menggila oleh bau darah itu mulai ribut luar biasa. Sejenak suaranya terpantul ke sana kemari, tapi kemudian tali itu putus, dan anjing itu pun mengejar Oko. Sampai di dekat pendekta, si pendekta mengangkat lembing dan membidik kepala anjing itu. Kena lehernya, dan binatang itu lari masuk hutan. Perempuan itu lari, teriak iori, tak apa-apa. Kau boleh turun sekarang, ada pendekta yang luka di sana. Apa tidak ditangkap lupakan? Tak ada lagi artinya, perempuan itu barangkali orang dari warung Tehoinu itu, kata Gonosuke. Ia menjelaskan alasan kedatangannya, juga peristiwa kebetulan yang memungkinkan ia datang membantu Musashi dengan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Musashi berkata, Anda membunuh orang yang menembakkan senapan itu tidak? Kata Gonosuke, tersenyum. Bukan saya, tapi tongkat saya. Saya tahu biasanya Anda dapat melayani orang-orang macam itu, tapi karena mereka mulai menggunakan senapan, terpaksa saya bertindak. Jadi, saya datang kemari mendahului mereka dan menyelingap ke belakang orang itu, ketika hari masih gelap, mereka memeriksa mayat-mayat itu. Tujuh orang terbunuh dengan tongkat, hanya lima yang dengan pedang. Musashi berkata, yang saya lakukan tadi tak lain dari mempertahankan diri. Daerah ini termasuk tempat suci. Saya rasa, saya mesti menjelaskan segala sesuatunya kepada pejabat pemerintah yang bertugas. Kemudian dia dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membereskan peristiwa ini. Dalam perjalanan turun gunung, mereka berpapasan dengan kesatuan pejabat bersenjata di jembatan Kosa Ruzawa. Musashi menyampaikan laporannya. Kapten yang bertugas itu mendengarkan, agaknya dengan perasaan heran, namun ia perintahkan juga mengikat Musashi. Musashi jadi terkejut, dan ia bertanya kenapa ia ditindak, padahal ia bermaksud melaporkan hal itu pada mereka. Jalan perintah kapten itu Musashi marah, karena diperlakukan sebagai penjahat biasa, tapi masih ada hal lain yang mengejutkan. Di bawah sana ternyata ada lebih banyak lagi pejabat. Ketika mereka sampai di kota, orang yang mengawalnya tak kurang jumlahnya dari 100 orang sesama murid Ayo Laha, tak usah menangis lagi Gonosuke mendekati ori kedadanya. Kau lelaki, kan justru karena saya lelaki, saya menangis, iori mengangkat kepalanya, memuka mulut lebar-lebar, dan menangis sambil menengadah, bukan mereka yang menahan Musashi. Dia yang menyerahkan diri, kata-kata lunak Gonosuke itu menyembunyikan keprihatinannya sendiri yang dalam. Ayolah, kita pergi sekarang, tidak, sebelum mereka mengembalikan dia tak lama lagi mereka akan melepaskannya. Harus. Apakah mau ku tinggalkan di sini sendirian Gonosuke menjauh beberapa langkah? Iori tak bergerak. Justru pada waktu itu anjing baikan datang menyerbu dari dalam hutan, dengan moncong merah berdarah. Tolong jeriti ori sambil berlari ke samping Gonosuke. Kau capek, ya? Mau digendongi ori dengan senang bergema menyatakan terima kasih, lalu naik ke punggung yang ditawarkan kepadanya, dan mendekapkan kedua tangannya ke bahu yang lebar itu. Habis pesta malam kemarin, para tamu pergi. Angin lembut meniupkan sisa-sisa bungkusan dari daun bambu dan carik-carik kertas di sepanjang jalanan sepi itu lewat warung Tehoinu, Gonosuke menoleh ke dalam, Maksudnya hendak lewat saja, tanpa diperhatikan orang. Tapi iori berseru, itu perempuan yang lari. Tadi aku bisa mengerti, mestinya memang dia di sini. Gonosuke berhenti, dan menyatakan keheranannya, kalau para pejabat bisa menyeret Musashi, kenapa mereka tidak menahan orang ini melihat Gonosuke? Metoko menyala-nyala karena marah melihat perempuan itu terburu-buru mengumpulkan barang miliknya. Gonosuke tertawa. Mau bepergian? Ya tanyanya, bukan urusanmu. Jangan sangka aku tidak kenal kau, bajingan tukang campur tangan. Kau sudah membunuh suamiku kalian sendiri penyebabnya, hari-hari ini juga ku balas kau, iblis perempuan seru yoi dari atas kepala Gonosuke sambil mengundurkan diri ke kamar belakang. Oko tertawa menghina, apa kalian pikir kalian orang baik-baik, berani-berani mengata-ngatai aku? Kan kalian pencuri yang masuk gedung harta apa? Gonosuke segera menurunkan yoi ke tanah, dan masuk ke dalam warung. Siapa yang kau sebut pencuri tak bisa kau membohongi? Aku katakan sekali lagi, dan pencuri Gonosuke mencengkeram tangan Oko, tapi waktu itu juga Oko membalikan badan dan menusukan belati ke arahnya. Tanpa mengusik tongkatnya, Gonosuke mencoba merebut belati dari tangan Oko dan menyuruhkan perempuan itu lewat pintu depan Oko cepat berdiri dan menjerit, Tolong, pencuri. Aku dikeroyok Gonosuke memidik, dan melontarkan belatinya. Menancap di punggung Oko, ujungnya menyembul di dada. Oko jatuh tertelungku pentah dari mana datangnya, Kuro langsung muncul dan mengangkangi tubuh itu. Pertama, ia menghirup darahnya dengan lapar, kemudian mengangkat kepala dan melolong ke langit, lihat matanya itu seru yoringeri teriakan Oko tadi sampai ke telinga orang-orang kampung yang sedang heboh. Sesaat sebelum fajar, memang ada orang menyerobot masuk gedung harta kuil. Jelas perbuatan itu dilakukan oleh orang luar, karena harta keagamaan seperti pedang-pedang tua, cermin, dan barang lain semacam itu tidak dijamah, sedangkan kekayaan dalam bentuk emas urai, emas lantakan, dan uang tunai yang disimpan bertahun-tahun lamanya, hilang. Berita itu lambat sekali bocornya, dan belum ditegaskan kebenarannya. Akibat jeritan Oko, yang sedemikian jauh merupakan bukti paling nyata itu, sungguh cepat, itu mereka dalam warung Wainu teriakan-teriakan itu memikat lebih banyak lagi orang yang bersenjatakan bambu runcing, senapan babi hutan, tongkat, dan batu. Dalam sekejap mati saja seluruh kampung sudah mengetung warung teh itu dengan sikap haus darah Gonosuke dan Iori lari dari pintu belakang, dan beberapa jam berikutnya berturut-turut mereka terusir dari persembunyian yang satu ke persembunyian yang lain. Tapi kini mereka mendapat kejelasan, Musashi ditahan bukan karena kejahatan yang akan diakuinya, melainkan karena pencurian. Baru sesudah sampai di celah semaru mereka berhasil melepaskan diri dari rombongan pencari yang terakhir, Bapak dapat melihat dataran Musashino dari sini, kata Iori. Ingin tahu juga rasanya, Apa guru saya selamat? HMM Ku kira dia ada di penjara sekarang, dan sedang diperiksa, apa tak ada jalan menyelamatkan dia harusnya ada, saya mohon, tolonglah, tak perlu kau memohon. Dia semacam guru juga buatku. Tapi, Iori, tak banyak yang bisa kau lakukan di sini. Apa kau bisa pulang sendiri? Tapi, saya kira bisa, kalau memang terpaksa, Bagus, Bapak sendiri bagaimana aku akan kembali ke Cicibu. Kalau mereka menolak melepaskan Musashi, akan ku keluarkan dia, entah dengan care bagaimana, biar mesti meruntuhkan penjara, untuk menekankan kata-katanya, ia hantamkan tongkatnya satu kali ke tanah. Iori sudah menyaksikan tenaga senjata itu, dan ia cepat mengangguk menyetujui. Kau anak baik. Pulanglah dan urus segalanya, sampai aku membawa Musashi pulang dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Sambil mengepi tongkatnya, Gonosuke berbalik menuju Cicibu. Iori tidak merasa kesepian atau takut. Ia juga tidak khawatir akan tersesat. Tapi ia mengantuk bukan main. Sementara berjalan di bawah matahari panas itu, ia hampir tak dapat membuka matanya. Di Sakamoto, ia melihat patung Buddha di tepi jalan, dan berberinglah ia di bawah bayangannya ketika sinar matahari sore makin menggelap, ia terbangun mendengar suara-suara pelan di sebelah pating. Karena merasa agak bersalah mendengarkan percakapan orang, ia berpura-pura masih tidur ada dua orang yang satu duduk di atas tunggul potion, yang lain di atas batu. Tidak jauh dari situ, ada dua ekor koda tertambat pada pohon, dengan peti-peti permis tergantung di kedua sisi pelanannya. Lebel kayu yang tertera pada salah satu peti itu bertuliskan, dari Provinsi Shimotsuke. Untuk pembangunan lingkar barat. Leveransir bahan permis untuk Sogun bagi Iori, yang sekarang menoleh ke sekitar patung, kedua orang itu tidak mirip kawanan pejabat kuil yang makmur. Mets mereka terlalu tajam, dan tubuh mereka terlalu berotot. Yang lebih tua tampak tegap, umurnya lebih dari 50 tahun. Sinar matahari terakhir terpantul tajam dari topi yang menutupi kedua telinganya, dan topi itu menjorok ke depan, menutupi wajahnya temannya seorang pemuda ramping dan kokoh, dengan jembul yang cocok untuk wajahnya yang kekanak-kanakan. Kepalanya tertutup sapu tangan bercelup suwo dan diikatkan di bawah dagu, bagaimana peti-peti permis itu tanya yang mudah. Bagus juga, kan ya, bagus. Orang bisa menduga kita ada hubungan dengan pekerjaan yang sedang berlangsung di kuil. Takkan terpikir olehku hal itu, terpaksa saya mengajarkan soal-soal ini pada bapak, sedikit demi sedikit, hati-hati kau. Jangan menertawakan orang tua. Tapi siapa tahu. Barangkali dalam 4 atau 5 tahun, daizot tua ini akan menerima perintah dari mu ya, orang muda tumbuh dewasa. Orang tua terus tambah tua, tak peduli berapa keras mereka berusaha untuk tetap muda, kau pikir, itu yang kulakukan jelas, kan? Bapak selalu berpikir tentang umur bapak, dan itu yang menyebabkan bapak berusaha keras agar misi bapak itu terlaksana. Rupanya kau sudah betul-betul mengenal diriku, apa kita tidak berangkat ya? Jangan sampai keburu malam, saya tak mau sampai tertangkap. Ha, ha. Kalau kau begitu cepat takut, kau tak bisa punya keyakinan penuh akan apa yang kau lakukan, saya belum lama terjun dalam urusan ini. Bunyi angin pun kadang-kadang membuat saya gugup, itu karena kau masih berpikir tentang dirimu sebagai pencuri biasa. Kalau kau berpikir bahwa yang kau lakukan adalah untuk kebaikan negerimu, perasaanmu akan tenang, bapak selalu bilang begitu. Saya percaya pada bapak, tapi ada yang selalu mengingatkan saya, bahwa yang saya lakukan ini tidak benar, kau mesti punya keberanian berpenderian, namun nasihat itu terdengar kurang meyakinkan, seakan-akan Dezo sedang meyakinkan dirinya sendiri. Pemuda itu melompat ringan ke atas pelana, dan berjalan mendahului. Bapak perhatikan saya, serunya sambil menoleh ke belakang. Kalau saya melihat apa-apa, akan saya beri isyarat, jalan itu turun melandai ke selatan. Iori memperhatikan dari balik patung Buddha sejenak, kemudian memutuskan untuk mengikuti mereka. Bagaimanapun, ia yakin mereka itulah pencuri-pencuri gedung harta sekali dua kali, mereka menoleh ke belakang dengan hati-hati. Karena merasa tak ada tanda-tanda bahaya, sebentar kemudian mereka sepertinya sudah tampak melupakan Iori. Tak lama sesudah itu, cahaya petang lenyap, dan keadaan pun jadi terlalu gelap, hingga susah melihat beberapa meter ke depan kedua penunggang kuda hampir sampai ke ujung dataran Musashino, ketika pemuda itu menuding dan berkata, nah, di sana Pak Kepala bisa melihat lampu Oge Machia, jalanan jadi mendatar. Tidak berapa jauh di depan, tampak sungai Iruma berkilauan seperti perak oleh sinar bulan, berkelok-kelok seperti obi yang tercecer Iori kini bersikap hati-hati, agar tetap tidak menjadi perhatian. Dugaannya bahwa orang-orang itu pencuri telah semakin besar, dan ia kenal segala sesuatu tentang bandit, semenjak ia tinggal di Hotengahara. Bandit adalah orang-orang jahat yang tega berbuat ania ya hanya karena sebutir telur atau secuil buncis merah. Pembunuhan tanpa alasan bukanlah apa-apa bagi mereka, segera mereka masuk kota Oge Machia. Deizo mengangkat satu tangannya dan berkata, Jota, kita berhenti di sini buat makan. Kuda mesti diberi makan, dan aku ingin merokok. Mereka mengikatkan kuda di depan warung yang lampunya remang-remang, dan masuk. Jota menempatkan diri di dekat pintu, dan Terns menatapkan matanya ke peti-peti itu, selama ia makan. Begitu selesai, ia keluar dan memberi makan kudanya yang masuk warung makanan di seberang jalan, dan ketika kedua orang itu berangkat lagi, ia sambar gumpalan terakhir nasinya, dan ia makan seraya berjalan. Kedua orang itu kini berjalan berdampingan. Jalanan gelap, tapi rata. Apakah sudah kirim kurir ke Kiso, Jota ya? Sudah.